Bapak-Ibu yang kami hormati Anak-anakku semuanya Acara pada hari ini Itu adalah kuliah umum Kelas Dan kelas 12 Dimana acaranya nanti Ada Lepas mali kelas Maka acara yang pertama Itu adalah grand opening Yang akan nanti disampaikan oleh Bapak Malaman 1 Surakarta Kemudian acara yang kedua adalah Siramanokhani Yang akan disampaikan oleh Ustadz kita Yaitu Haji Ali Moson Kemudian acara yang ketiga yaitu Informasi akademik yang nanti akan disampaikan Oleh wakil kepala Bagian akademik Yaitu Dr. Andes Haji Ahmad Wardimin M.A.S.Y Kemudian yang terakhir nanti adalah penutup Bapak-Ibu yang kami hormati Serta anak-anakku sekalian yang berbahagia Memasuki acara yang pertama Yaitu pembukaan Mari kita mulai acara hari ini Dengan bacaan Bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Sebelum masuk Mohon untuk di-mute dulu Ada yang belum di-mute Mohon di-mute dulu Agar kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar Oh ya Mohon untuk di-mute dulu ya Bapak-Ibu yang kami hormati Mohon izin Suara saya bisa Terdengar Bapak-Ibu semuanya Dengar dengan jelas Bapak Terima kasih Terima kasih Yang saya hormati Saya Dengarkan Semua warga Mansatu Surakarta Bapak-Ibu khusus Semuanya pada hari ini Para wakam Mansatu Surakarta Kemudian Para tim IT Tim kurikulum Para panitri yang sudah Menginisiasi kegiatan ini Kemudian juga Bapak-Ibu wali Kelas Kelas 12 dan kelas 12 Kemudian juga Bapak-Ibu guru Yang hadir pada Kesempatan ini Dan tidak lupa tentunya Para narasumber Dari Ustaz Ali Ustaz Ahmad Kemudian Ustaz Takun Yang hari ini bisa Hadir di ruangan Zoom ini Kita pantas bersyukur Pada pagi ini Di tanggal 12 Juli Tahun 2021 Awal tahun pelajaran Baru 2021-2022 Bisa hadir Dalam Ruangan virtual Dalam keadaan Siap Tidak terkurang Satu apa Salam Salawat mudah-mudahan Selalu terjurah Kepada baginda Rasulullah Muhammad S.A.W Yang menjadi Harapan kita Semuanya Kenapa harapan? Karena nanti kita akan Berharap mudah-mudahan Dengan kita menjadi Orang-orang yang Insya Allah cinta Pada senang-senangnya Nanti kita akan Berikan syafahnya Di Yang melahir Kemudian juga Beli sebagai motivator Yang memberi motivasi kita Untuk selalu Memberikan amal yang terbaik Di dalam setiap Peran apapun Sebagai siswa Sebagai Ustadz Sebagai Pegawai Semuanya kita berikan Kita dimotivasi Lebih untuk Berbuat yang terbaik Pada hari ini Tentu Saya yang pertama Menyampaikan terima kasih Kepada Panitia Utamanya Pada Tim kurikulum Yang sudah Membuat Satu acara Yang luar biasa Di Peruang lain Juga Barusan Berlangsung Apamat sama Kemudian Di ruangan ini Kita akan Memulai Kegiatan Pembelajaran Baru Khususnya Di kelas 11 Dan kelas 12 Saya juga Berusaha Kepada Anak-anakku Semuanya Yang ada Di rumah Saya dapat Kabar Semuanya Penjaringan Semuanya Sehat Tidak Dalangan Apapun Ya Saat ini Ada Satu Sehat Selamat Kami Untuk Orang Tua Penjaringan Yang ada Di rumah Semuanya Bapak Ibu Yang kami Hormati Sebagaimana Surat Dari Bapak Kakandil Bapak Pada Tanggal 12 Ini 12 Juli 2021 Dari Semen Ini Melalui SK Nomor 62 Secara Umum Di Lampiran Kaldik Itu Tanggal 12 Juli Tanggal 12 Juli 2021 Adalah Hari Pertama Masuk Secara Dari Jadi Situasi Masih Belum Memungkinkan Kita Semuanya Untuk Bisa Bertaruh Muka Secara Langsung Akurannya Mulai Tanggal 3 Sampai Tanggal 20 Juli Khususnya Di Pulau Jawa Dan Bali Baru Dilaksanakan PPKN Darulat Kopi 19 Mudah-mudahan Situasi Segera Apalanya Baik Semuanya Semuanya Diberikan Sejatan Selamatan Mudah-mudahan Nanti Wabah Ini Bisa Selesai Wabah Ini Bisa Berakhir Atas Sehingga Nanti Kegiatan Bisa Dilaksan Dengan Normal Kemudian Bapak Ibu Yang kami Dormati Anak Semuanya Kami Cintai Bahwa Pada Tanggal 12 Juli Ini Untuk Kelas 10 Adalah Kegiatan Masa Pak Matrasah Selamat Dari Sedangkan Pada Kelas 11 Dan Kelas 12 Sudah Dimulai Dengan Pembelajaran Biasa Pembelajaran Daring Maksud Kami Pembelajaran Yang Jelas Dalam Jaringan Menggunakan Media Menggunakan Pakcom Yang Sudah Ada Dan Anak Semuanya Jadi Anak Semuanya Kami Ingatkan Bahwa Anda Saya rasa Sudah Hampir Setahun Lebih Melakukan Kegiatan Daring Kami Menyadari Betul Kegiatan Daring Ini Juga Tidak Mudah Semuanya Apa Namanya Perlu Satu Ekstra Kerja Keras Baik Dari Anak Anak Semuanya Baik Dari Rang Tua Semuanya Dari Bapak Ibu Semuanya Juga Melaksanakan Kegiatan Yang Cukup Berat Namun Dengan Semangat Dan Harapan Agar Kita Bisa Tutup Berproses Walaupun Dalam Kondisi Apapun Insya Allah Kegiatan Daring Yang Sudah Berlangsung Terang Lebih Satu Bisa Berjalan Dengan Langkah Semuanya Jadi Untuk Menyemangat Kita Ingatkan Bahwa Man 1 Surakarta Ini Adalah Madrasah Berkelas Dunia Kof Kelas Madrasah Madrasah Berkelas Dunia Saya Rasa Slogan Ataupun Tagline Itu Bukan Sesuatu Yang Untuk Gagagakan Saja Tapi Kita Sudah Beberapa Kali Melakukan Kegiatan Ataupun Pembelajaran Baik Itu Pembelajaran Kemudian Lomba-lomba Kemudian Aktivitas Yang Semuanya Itu Memang Menunjukkan Kearah Madrasah Berkelas Dunia Bahkan Informasi Yang Kami Terima Dari Bersada Bian Dan Dari Beberapa Bersada Bersada Dari BK Bapak Pada Tahun Ini Ada Anak-anak Kita Ada Salah Satu Anak Kita Memangkili Indonesia Dalam Kegiatan Pertukaran Pelajaran Terbudaya Yang Akan Dilaksanakan Di Amerika Dan Jadwalnya Itu Kalau Tidak Ada Bumpa Mulai Tanggal 1 Justus Nanti Sudah Ada Kegiatan Prepare Kemudian Tanggal 9 Nanti Diberangkatkan Ada Salah Satu Anak Kita Yang Bisa Mengikuti Kegiatan Internasional Harapan Kita Nanti Mudah-mudahan Anak Anda Itu Anak Yang Dari PK 12 Nanti Diberikan Kelantar Mesehatan Selamatkan Jangan Bisa Membawa Nama Baik Tidak Nyaman Satu Bawa Nama Baik Dari Agam Bahkan Membawa Nama Indonesia Semuanya Nanti Barangkali Juga Ada Informasi Terkait Dengan Beberapa Prestasi Yang Ada Di Mansa Tentu Akan Disampaikan Oleh Amat Ataupun Dari Satu Guru Nanti Akan Ada Seperti Namun Kita Sampaikan Bahwa Alhamdulillah Dengan Kerjasama Semua Biar Dari Anak Semua Dari Komite Dari Bapak Ibu Guru Dari Tim IT Semuanya Itu Alhamdulillah Tahun Ini Masa Surakarta Bisa Dikatakan Memulai Satu Hal Yang Menyimpirakan Karena Salah Satu Pintu Masuk Menjadi Bahasa Baru Yang Namanya Sepan PT Kin Sepan Itu Sepan Untuk Sepan PT Kin Tahun Ini Man Satu Surakarta Itu Memperoleh Ranking Pertama Jawa Tengah Karena Yang Diterima Menurut Catatan Kami Dari Akademik Itu Adalah 177 Jadi Untuk Yang Masuk Di PT Kin Terjuran Tinggi Keagaman Islam Negeri Itu Jawa Tengah Man Satu Surakarta Tahun Ini Menuruti Posisi Ranking Kedua Setelah Man Buat Kudus Jadi Saya Rasa Ini Adalah Satu Capian Yang Cukup Kita Bagahkan Kita Supri Tapi Kita Tidak Boleh Terus Berpuas Diri Namun Kita Tingkatkan Ini Semuanya Saya Rasa Bisa Tercapai Ini Adalah Kerjasama Yang Baik Dari Semua Unsur Dari Anak Juga Rajin Belajar Orang Komotivasi Kemudian Dari Bapak Ibu Guru Juga Memberikan Yang Terbaik Dari Madrasah Juga Memberikan Kepergi Hanya Dan Ini Saya Rasa Adalah Satu Gaya Kerjasama Yang Perlu Datinggarkan Dan Saya Rasa Untuk Prestasi Prestasi Yang Ada Di Mansa Sudak Kata Ini Cukup Baik Cukup Membanggakan Tugas Kita Adalah Untuk Meningkatkan Karena Beberapa Event Yang Sifatnya Untuk Event Kompetisi Maku Dekat Saya Rasa Adalah Terkait Dengan My Res Ini Juga Anak Kelas 10 Kira Nanti Dijelaskan Tapi Anak Kelas 11 12 Paham Adalah Kegiatan Yang Dilaksanakan Oleh Kementerian Agama Pusat Madrasah Yang Resist Super Camp Jadi Semacam Kegiatan Penelitian Kalau Sebelum Ada COVID Ini Kemudian Di Apa Ya Dijadikan Satu Apa Mungkin Seperti Di Camp Tapi Karena Situasi COVID Maka Nanti Masih Dalam Tahap Dering Ini Sudah Mulai Tanggal Berapa Ya Akhir Juli 25 Juli Nanti Kalau tidak Salah Ini Proposal Terkirim Ke Panitia Maka Bagian Naku Yang Ikut Di Dalam Kelompok My Res Untuk Segera Apa Namanya Berproses Segera Diselesaikan Proposalnya Harapkan Ada 15 Proposal Baik dari Dalam Agama 5 Kemudian Dari Science Research Ada 5 Dan Dari Sosial Minimal 15 Pergiatan Berlangsung Adalah Berupa KSM Kompetis Saing Madrasa Ini Juga Masih Proses Pendaftaran Bapak Ibu Guru Untuk Bisa Maksimalkan Waktu Yang Tersedia KSM Sudah Sudah Mula Dibuka Bahkan Ini Mungkin Tinggal Berapa Hari Untuk Mendaftarkan Anak Kita Bahkan Untuk Yang Lomba Robotik MRC Madrasa Robotik Kompetisi Sudah Hancang Hancang Maka Di Man Satu Surakarta Nanti Semua Ditumbangkan Baik Lomba Lomba Yang Sifatnya Akademik Lomba Lomba Yang Sifatnya Akademik Olahragaan Keagamaan Semi Semua Dibangkan Jadi Sekali Lagi Pada Anak Kelas 11 Dan 12 Terima Kasih Sudah Menyumbangkan Beberapa Prestasi Ya Baik Dari Yang Diterima Di Sepang PT Kin Kemudian Di UTBK Bahkan Saya rasa Ini Masih Banyak Yang Belum Lapor Informasi Terakhir Dari PAMAT Yang Sudah Masuk Itu 306 Itu Belum Termasuk Yang Yang Swasta Kavoit Belum Termasuk Juga Yang Mungkin Beberapa Ujian Mandiri Yang Ada Di Sekitar Kampus Mungkin Untuk D3 Juga Belum Masuk D3 WNS Kemudian Yang UNES Juga Belum Masuk Dan Hari Ini Kita Melihat Prestasi Prestasi Anak Semuanya Yang Sekarang Kelas 12 Sudah Lewat Ini Sudah Lulus Ini Harapannya Bisa Diikuti Anak Yang Sekarang Duduk Di Kelas 12 Anak Semuanya Dan Nanti Saya Tidak Banyak Menyampaikan Karena Yang Detail Nanti Yang Disampaikan Oleh Para Sumber Yang Kami Tambahkan Disini Adalah Pembelajaran Daring Anak Semuanya Pembelajaran Daring Yang Kita Menggunakan Max Menggunakan Namanya Gadget Apapun Alat-alat Yang Terhasil Digunakan Sebagai Bermedia Sosial Harapan Kami Anak Anak Semuanya Memahami Apa Hal-hal Yang Terkait Dengan Literasi Digital Jadi Literasi Digital Adalah Satu Kemampuan Untuk Memahami Digital Jadi Kalau Dulu Ada Literasi Baca Tulis Hitung Itu Sekarang Ada Literasi Yang Namanya Literasi Digital Literasi Terkait Dengan Hal-hal Yang Berhubungan Dengan Medsos Ada Pembelajaran Empat Yang Dipahami Semuanya Literasi Digital Yang Pertama Adalah Cakap Bermedia Atau Peristilahnya Adalah Digital Skill Jadi Harapan Kami Anak Semuanya Harus Belajar Menggunakan Apapun Platform Menggunakan Alat Bantu Harus Dipelajari Karena Pembelajaran Sekarang Ini Menggunakan Medsos Menggunakan Alat Digital Menggunakan Gawai Maka Satu-satunya Jalan Kita harus Memahami Harus Bisa Mengoperasikan Dengan Baik Dan Jadi Anak Yang Cakap Karena Kalau Kita Tidak Menggunakan Dengan Cakap Nanti Ketinggalan Jaman Materi Materi Yang Diberikan Lepas Memo Dulu Juga Lewat Digital Maka Harapan Kami Semuanya Bisa Menggunakan Dengan Baik Tapi Saya Percaya Bahwa Sekarang Ini Penggunaan Apa Ya Media Digital Ini Saya Kira Itu Luar Biasa Karena Penyian-penyian Termasuk Generasi Generasi Yang Barangkali Generasi Apa Generasi Z Generasi Alpha Jadi Yang Pertama Yang Kudupanya Dalah Skill Dalam Menggunakan Alat Ataupun Digital Skill Ataupun Cakap Bermedia Sosial Cakap Menggunakan Digital Kemudian Anakku Semuanya Walaupun Bagaimana Orang Yang Ngomong Di Orang Yang Berinteraksi Di Dunia Maya Itu pada Dada Sama Dengan Kita Berinteraksi Di Di Luar Artinya Kita Juga Harus Mempertimbangkan Namanya Nilai-nilai Etika Nilai-nilai Sepan Santu Nilai-nilai Yang Terkait Dengan Bagaimana Ini Boleh Ini Tidak Ini Pantas Ini Tidak Pantas Ini Wajib Ini Makro Ini Harum Itu Namanya Digital Etik Etika Digital Harapan Kami Anak-anak Mansal Surakata Menjadi Pioner Menjadi Anak-anak Yang Terdepan Dalam Memenuhi Informasi Digital Yang Soap Digital Etik Karena Kalau Kemudian Orang Tidak Menggunakan Digital Dengan Etik Ada Rekaman Datanya Ada Tracer Digital Ada Kerak Data Maka Nanti Orang Mungkin Satu Saat 10 Tahun Lagi 15 Tahun Lagi Bisa Muncul Lagi Apa Yang Kita Sampaikan Maka Saya Yakin Semuanya Sudah Diajari Sudah Diberingatkan Baik Dari Waduh Dari Tentang Etika Menggunakan Digital Yang Namanya Digital Etik Yang Ketiga Saya Rasanya Budaya Budaya Adalah Sesuatu Yang Terkait Dengan Norma Aturan Kemudian Tata Kramatapi Yang Sudah Disepakati Oleh Masyarakat Dalam Masyarakat Digital Maka Kita Harus Memperhatikan Juga Budaya Karena Karena Saya Lihat Sekarang Ini Kita Aktivitasnya Tidak Lagi Di Apa Ya Di Dunia Apa Yang Paling Banyak Kita Gunakan Dunia Maya Maka Saya Mohon Semuanya Memperhatikan Yang Namanya Budaya Digital Atau Digital Culture Yang Nanti Harapannya Kalau Penjaringan Sudah Memahami Itu Diterima Akan Disayangi Akan Perindah Dari Halal Yang Sepertinya Yaitu Pornografi Pornokasi Jalan Bunciah Kemudian Intoleransi Maka Harapan Kami Cake Kemudian Etika Dan Berbudaya Dan Yang Terakhir Anak Semuanya Kami Tidak Ingin Anak Kami Menggunakan Digital Menggunakan Medsos Menggunakan Gawet Itu Nanti Ada Bahayanya Maka Yang 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 Di Pahami Adalah Yang Namanya Digital Safety Atau Karena Digital Karena Kalau Tidak Aman Itu Nanti Ada Pengipuan Ada Bullying Atau Perhubungan Kemudian Ada Pornografi Pornokasi Ada Ujuran Kemencian Yang Ini Akan Poholimental Kita Maka Pada Dasarnya Kita Bermain Di Dunia Digital Samark Kita Berada Di Hutan Belantara Ada Hewan Buas Kemudian Ada Tanaman Tanaman Yang Bahaya Sumber Hutan Yang Luar Biasa Harus Pandai Harus Gijak Kami Itu Dan Yang Terakhir Kita Menanamkan Yang Namanya Moderasi Beragama Moderasi Beragama Beda Dengan Moderasi Agama Kalau Moderasi Agama Tidak Perlu Karena Sudah Modera Maka Moderasi Beragama Itu Yang Perlu Kita Sampaikan Al Al Di Maka Di Maka Kita Selalu Buat Kabar Bahwa Anak Yang Bermed Semuanya Baik Tapi Kita Ingatkan Belum Membenarkan Empat Pak Ak Ak Kemudian Etika Berbudaya Dan Aman Dan Itu Dalam Rangkai Kita Untuk Membuat Kita Menjadi Orang Yang Bermoderasi Beragama Moderasi Beragama Itu Ya Kita Dalam Menjalankan Agama Tidak Ekstrim Kanan Tidak Ekstrim Kiri Ekstrim Kanan Itu Pemahaman Yang Kita Pahami Kalau Tidak Cocok Dengan Yang Kita Pahami Kemudian Kita Sering Mengkafirkan Orang Jadi Mengatakan Ini Kafir Ini Tidak Baik Itu Namanya Ekstrim Kanan Tidak Boleh Ekstrim Kiri Itu Adalah Satu Pemahaman Yang Serba Boleh Liberal Ekstrim Kiri Liberal Juga Tidak Boleh Kemudian Ekstrim Kanan Yang Yang Fundamental Sifatnya Kaku Tidak Boleh Yang Baik Bagaimana Yang Di Tengah Tengah Jadi Saya Rasa Itu Ini Akan Dikupas Lagi Oleh Para Sumber Dan Kesempatan Saya Hanya Mereka Yang Pokok Pokok Saja Maka Terima kasih Kepada Bapak Ibu Guru Bapak Yang Mengajar Dan Semuanya Sehingga Bahwa Anda 15 Tahun Lagi 10 Tahun Lagi Akan Menjadi Orang Yang Yang Menjadi Contributor Dalam Membangun Indonesia Membangun Dunia Dengan Berhadap Maka Dengan Memohon Rahmat Memohon Hidayah Mohon Petunjuk Allah Subhanallah Maka Kegiatan Pembelajaran Tahun Akademik 2021 2022 Usulnya Untuk Kelas 12 Kita Nyatakan Dimulai Dengan Baca Bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Atas Berhatiannya Sekali lagi Selamat Kepada Anak Semuanya Untuk Menempuh Kawan Jalan Baru Mudah-mudahan Kesuksesan Kemudian Keselamatan Keberdahan Menampi Anda Dan Semuanya Masa Sebagiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Matunuhun Bapak Atas Wajangan Nasihat Kepada Kami Semua Guru Dan Semasiswa Terutama Siswa Kelas 11 Dan Kelas 12 Dan Insyaallah Kami yakin Bahwa Anak-anak kita Hebat Anak-anak Siswa Siswi Mansatu Surakarta Itu adalah Anak-anak yang Alim Soleh Dan Solehah Calon Calon Calon-calon Pemimpin Calon-calon Umam Di dunia Indonesia Dan mungkin Internasional Semoga bisa Melaksanakan Apa yang Sudah Bapak Kepala Tadi Informasikan Semoga Kegiatan KPM pun Yang akan Kita Laksanakan Mulai besok Hari Selasa Bisa berjalan Dengan Terima kasih Bapak Anak-anakku Yang berbahagia Yang Ibu Banggakan Dan juga Kepada Bapak Ibu Guru Wali kelas Yang mengikuti Acara Zoom ini Sekarang Kita ingin Memasuki Acara Berikutnya Yaitu Siraman Religi Siraman Religi Itu akan Disampaikan Oleh Pusat Kita Kihaji Alimuson MPD MAG MPDI Dan M.HUM Titelnya Banyak Sekali Ini Sebagai Inspirasi Kita Anak-anak Kita Munggo Kita Juga Harus Punya Banyak Titel Di Belakang Dalam Cita-cita Kalian Harus Seperti Itu Kepada Bapak Alimuson Apakah Sudah Bergabung Di Zoom Ini Bapak Alimuson Assalamualaikum Waalaikumsalam Sehat Ustadz Alhamdulillah Semoga Kesehatan Yang Afiyah Selalu Dilimpahkan Kepada Kita Semua Warga Mustar Mansatu Surakarta Baik Guru Dan Keluarga Serta Siswa Siswi Mansatu Surakarta Dan Keluarganya Semua Munggo Untuk acara Selanjutnya Yaitu Siram Analiji Kepada Bapak Haji Alimuson Waktu Sepenuhnya Kami Haturkan Munggo Ustadz Terima Kasih Bu Kurun Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah Hamdashyakirin Asyadu ala ilaha ilallah Ilahul awalina wal akhirin Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu Khotamul ambiyai wal mursalin Allahumma Sali'ala muhammadin Wa ala alihi Wasohbihi Ajamain Amma Bapak Kepala Madrasah Yang saya hormati Bapak Wakah Bapak Ibu Guru Yang bergabung Yang saya hormati Beserta Seluruh anak-anak Semuanya Kelas Sebelas Dan Dua belas Yang insyaAllah Selalu diberi Sehat wal afiat Oleh Allah Diberi rahmat Oleh Allah Ditaufik Pertolongan oleh Allah Dan insyaAllah Mengikuti acara ini Dalam kondisi Fresh Fit sehat Wal afiat Terus sekalian Bapak dan Ibu Serta anak-anakku semuanya Saya salut Acara ini Untuk mengawali Aktivitas Kegiatan pembelajaran Tahun 2021 2021 2022 Diawali Dengan acara General Stadium Atau kuliah umum Dan Kuliah umum ini Ada Materi yang Sangat penting Bagi kita Terkait dengan Siraman rohani Dalam arti Memang untuk Memberikan bekal Ruhiah Bekal kejiwaan Bagi kita semuanya Termasuk Diri saya Termasuk Diri saya Sebab apa Asumsi umum Bahwa Generasi kita Sekarang ini Kering dari Spiritualitas Diri kering Diri kering Diri hal-hal Yang bersifat Ruhiah Bersifat Rohaniah Maka untuk Mengawali ini Mari kita Merenung sejenak Terkait dengan Rohani kita Atau kejiwaan Kejiwaan kita Madrasah kita ini Madrasah Yang Bercirikas Islam Dan Islam Itu bersumber Pada Al-Quran Dan As-Sunnah Nah Maka kita Sebagai Keluarga besar Manusatu Surakarta Maka harus Bisa Berpola Rasa Berpola Pikir Berpola Tindak Atau Perbuatan Ini Yang sesuai Dengan Al-Quran Dan As-Sunnah Dan Mohon Untuk Diperhatikan Bahwa Berpola Pikir Sesuai Dengan Quran Dan Sunnah Itu Adalah Tidak Dikatakan Radikal Tidak Dikatakan Fondamentalis Tapi Insyaallah Kita bisa Maju Kita bisa Moderat Bisa Mengikuti Perkembangan Zaman Bisa Memiliki Jiwa Nasionalis Memiliki Jiwa Patriotis Kita Bisa Belajar Sukses Dengan Pola Pikir Quran Pola Pikir Quran Jadi Al-Quran Manakala Kita Kaji Kita Hayati Dan Kita Amalkan Dengan Sebaik-baiknya Maka Mengantarkan Kita Untuk Bisa Hidup Secara Indah Ya Hidup Kita Menyenangkan Hidup Kita Bisa Maju Jadi Bukan Bukan Konservatif Bukan Kolot Bukan Pondamental Jadi Sekali lagi Al-Quran Kita Junjung Tinggi Manakala Kita Menghendaki Hidup Kita Ini Bisa Maju Jadi Allah Allah Mengatakan Bahwa Sebenarnya Allah Itu Dengan Al-Quran Itu Akan Mengangkat Harkat Martabat Manusia Jadi Al-Quran Itu Akan Memuliakan Kita Al-Quran Itu Akan Menciptakan Keindahan Al-Quran Akan Menciptakan Rasa Aman Ya Al-Quran Akan Menciptakan Rasa Dame Ya Sejuk Dan Sebagainya Jadi Al-Quran Harus Menjadi Sumber Hukum Kita Karena Memang Al-Quran Memberikan Inspirasi Bagi Kita Semua Untuk Bisa Hidup Lebih Lebih Baik Sekalian Termas Anak Semua Saya Menayangkan Beberapa Materi Terkait Dengan Bagaimana Membentuk Kecerdasan Quran Ya Membentuk Kecerdasan Quran Ani Untuk Hoss Saya Bisa Menayangkan Materi Bisa Silahkan Tat Saya Sampaikan Materi Terkait Dengan Bagaimana Kita Membentuk Kecerdasan Yang Dalam Perspektif Al-Quran Ya Jadi Kecerdasan Yang Kita Melihatnya Dari Sisi Sisi Al-Quran Ya Kecerdasan Qurani Baik Bisa Bisa Dilihat Anak-anak Semuanya Di Membentuk Membentuk Kecerdasan Qurani Bisa Ya PowerPoint Di fullscreen Biar Di fullscreen Biar kelihatan Ini Betul Ya Terima kasih Anak-anak Coba Untuk Bisa Dilihat Dan Dicermati Jadi Kita Memberikan Simpati Dulu Kita Akan Menggaji Al-Quran Ayat-ayat Al-Quran Tolong Kita Bisa Memberikan Ya Bahasanya Kita Kormat Ya Materi Quran Ini Jadi Walaupun Kita Daring Tapi Kita Memerlukan Sikap Yang Positif Terhadap Materi Ini Memang Materi Daring Itu Satu Sisi Ya Ada Untungnya Yaitu Kita Bisa Secara Efisien Insyaallah Tapi Efektifitasnya Kadang-kadang Masih Dipertanyakan Apakah Bisa Mencapai Sasaran Dalam Hal Belajar Memahami Lewat Lewat Daring Itu Karena Memang Tantangannya Banyak Mungkin Kurang Fokus Mungkin Anak-anak Juga Sambil Tidur Sambil Makan Dan sebagainya Sehingga Daya Serap Untuk Menerima Materi Itu Kurang Fokus Tapi Insyaallah Anak-anak Ini hari pertama Semuanya Insyaallah Bisa Fokus Apalagi Yang kita Kasih Ini Al-Quran Baik Yang Pertama Kita Mengingat Kembali Ayat Yang Turun Pertama Teri Yaitu Surat Al-Ala Al-Ala Bismillahirrahmanirrahim 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 Dan Seterusnya Ayat Ini Memberi Isarat Objek Bacaan Yang Amat Penting Yaitu Penciptaan Manusia Kolakol Insana Min Min Ngalak Jadi Allah Menciptakan Manusia Itu Dari Proses Sekumpal Darah Kemudian Dalam Ayat Yang Lain Menjadi Sekumpal Daging Dan Seterusnya Mengalami Proses Itu Nah Seterusnya Ini Memberikan Macam Perintah Lebih Jauh Tentang Ciptaan Ciptaan Allah Itu Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Anak-anak Semuanya Ditantang Untuk Belajar Untuk Mengkaji Ciptaan Ciptaan Allah Selain Manusia Juga Jadi Manusia Diciptakan Seperti Itu Adalah Memberikan Dorongan Agar Kita Mengkaji Mempelajari Jadi Allah Telah Memberikan Bahan Kajian Gitu Ada Manusia Ada Tumbuhan Ada Hewan Atau Ada Benda-benda Yang Lain Nah Tolong Itu Untuk Bisa Menjadi Objek Kajian Kita Yang Intinya Nanti Kita Akan Mengagumi Kekuasaan Allah Subhanahu Wata'ala Diawali Dengan Bismillah Kita Menyebut Nama Allah Mengkaji Ciptaan Ciptaan Allah Itu Terus Belajar Belajar Dan Belajar Sampai Kita Ini Bisa Mengagumi Kekuasaan Allah Subhanahu Nah Jika Al-Quran Terus Digali Kandungan Maknanya Dan Tidak Hanya Terbatas Pada Persoalan Persoalan Agama Tidak Hanya Persoalan Ibadah Tidak Hanya Persoalan Akhidah Sebab Al-Quran Itu Sangat Potensi Ilmu Jadi Al-Quran Itu Penuh Dengan Keilmuan Jadi Soal Matematika Soal Biologi Soal Fisika Dan Sebagainya Itu Ada Di Dalam Al-Quran Itu Kalau Tidak Percaya Tolong Itu Dibuka Dikaji Diayati Itu Jadi Dari Perspektif Berbagai Macam Ilmu Tadi Itu Sudah Ada Di Dalam Al-Quran Tentu Tidak Secara Rinci Secara Umum Al-Quran Sudah Memberikan Dasar Sudah Memberikan Fondasi Berbagai Macam Keilmuan Jadi Al-Quran Sebagai Sumber Sumber Ilmu Nah Jika Kemampuan Ini Dibili Kita Semua Maka Kita Akan Menjadi Orang Yang Cerdas Kur'ani Dalam Istilah Ini Adalah Kur'ani Question Jadi Kecerdasan Kur'ani Apa Itu Kecerdasan Kur'ani Adalah Kemampuan Untuk Memahami Dan Menyikapi Sesuatu Hal Baik Itu Keadaan Problem Masalah Hidup Ini Dengan Perspektif Akuran Manusia Punya Masalah Jelas Anak Punya Masalah Bapak Ibu Guru Punya Masalah Saya Punya Masalah Pak Kepala Madrasah Punya Masalah Semua Kita Punya Masalah Karena Memang Kita Hidup Dan Hidup Itu Sendiri Adalah Masalah Hidup Adalah Masalah Bagi Orang Yang Tidak Mau Punya Masalah Ya Jangan Hidup Karena Hidup Adagatnya Adalah Masalah Oleh Karena Itu Kita Harus Siap Mengatasi Masalah Orang Yang Sukses Bukannya Orang Yang Tidak Punya Masalah Tapi Orang Yang Sukses Adalah Orang Yang Siap Menghadapi Masalah Dan Siap Memberikan Solusi Terhadap Masalah Yang Kita Hadapi Jadi Kalau Kita Anak Semuanya Punya Masalah Punya Problem Punya Kesulitan Ya Sudah Itu Kita Hadapi Ya Kita Cari Solusinya Apalagi Kita Di Tengah Pandemi Ini Kita Full Masalah Ya Dalam Pendidikan Banyak Masalah Ya Dalam Keluarga Banyak Masalah Jadi Masalah Menghadang Kita Nah Kita Tidak Perlu Cemas Kita Tidak Perlu Panik Tapi Bagaimana Kita Siap Menghadapi Masalah Itu Sebab Kalau Kita Mendekatinya Dengan Masalah Itu Dengan Kita Punya Keyakinan Yang Kuat Insyaallah Barang Barang Siapa Yang Bertakwa Kepada Allah Barang Siapa Yang Punya Keyakinan Kuat Terhadap Kekuasaan Allah Maka Ya Jengal Mahroja Maka Diberikan Jalan Keluar Dari Masalah Itu Jadi Tidak Ada Masalah Yang Tidak Bisa Terselesaikan Jadi Makan Anda Tidak Boleh Putus Asa Kita Tidak Boleh Putus Asa Kita Tidak Boleh Prustasi Kita Tidak Boleh Mutung Tidak Boleh Kecemasan Ada Cemas Keyakinan Itu Segala Masalah Bisa Teratasi Dengan Baik Quran Sumbernya Anak-anak Semuanya Khususnya Dan Bapak Ibu Yang Saya Hormati Ada Khatis Nabi Yang Menyatakan Tentang Konsep Cerdas Siapa Orang Yang Cerdas Itu Siapa Orang Yang Cerdas Itu Nah Menurut Rasulullah Menurut Rasulullah Orang Yang Cerdas Adalah Atau Orang Yang Al-Qayis Atau Orang Yang Akyas Dalam Katis Itu Mungkin Tidak Jelas Akyas Atau Al-Qayis Akyas Atau Al-Qayis Itu Siapa Nabi Mengatakan Bahwa Orang Yang Cerdas Itu Bukan Kecerdasan Dari Sisi Intelektual Semata Tapi Kecerdasan Yang Mas Rasulullah Adalah Kecerdasan Rohani Dan Kecerdasan Sosial Kita Siapa Orang Yang Cerdas Adalah Orang Yang Banyak Ingat Kematian Atau Dalam Ayat Yang Lain Dalam Khadis Yang Lain Al-Qayisu Mandana Nafsahu Wa'amila Lima Ba' Dalam Maut Disini Dalam Khadis Disini Orang Yang Cerdas Adalah Orang Yang Berpikir Banyak Berpikir Tentang Kehidupan Setelah Mati Berarti Mau Beramal Beribadah Dan Orang Yang Punya Akhlak Yang Baik Punya Akhlak Yang Baik Itulah Kata Nabi Orang Yang Cerdas Dalam Fadis Lain Orang Yang Cerdas Adalah Mandana Nafsahu Orang Yang Bisa Introspeksi Diri Orang Yang Bisa Muhasabah Orang Yang Bisa Melihat Dirinya Sendiri Bisa Evaluasi Diri Evaluasi Diri Dan Orang Yang Mampu Berbuat Beramal Untuk Kehidupan Setelah Mati Itu Orang Yang Cerdas Sebagaimana Konsep Rasulullah Nah Mari kita Ambil Salah Satu Contoh Bagaimana Memahami Hidup Ini Makna Dan Hidup Dalam Perspektif Al-Quran Ini Sangat Menarik Anak-anak Semuanya Karena Sekarang Ini Banyak Manusia Yang Disorientasi Hidup Apa Disorientasi Itu Salah Tujuan Salah Arah Dalam Dalam Hidup Ini Jadi Kita Harus Hati-hati Jangan Sampai Kita Terjebak Pada Arah Yang Salah Yang Kita Sebut Dengan Disorientasi Hidup Itu Arah Berbelok Itu Tujuan Hidup Kita Enggak Jelas Ini Jangan Sampai Kita Harus Punya Tujuan Yang Jelas Punya Arah Yang Jelas Dalam Hidup Ini Sebab Kita Diciptakan Allah Bukan Sia-sia Atau Tanpa Tujuan Nah Untuk Apa Kita Diciptakan Sudah Ayat Ini Sudah Katanya Kita Sudah Sangat Paham Sudah Sering Mendengar Bahwa Allah Allah Menciptakan Kita Jin Manusia Ini Untuk Beribadah Hanya Untuk Beribadah Kepada Allah Maka Apa Yang Kita Lakukan Baik Itu Tugas Kita Belajar Bekerja Bapak Ibu Guru Mengajar Semuanya Mari Kita Arahkan Untuk Beribadah Kepada Allah Jangan Sampai Disorientasi Disini Belajar Bukan Untuk Beribadah Salah Mengajar Bukan Untuk Beribadah Salah Maka Kita Harus Mengajar Belajar Adalah Untuk Beribadah Kepada Allah Kalau Sudah Kita Canangkan Niat Seperti Itu Insya Allah Semuanya Berpahala Jadi Berpahala Jadi Anak Anak Jangan Sampai Belajar Itu Hanya Sekedar Mencari Nilai Mencari Nilai Mencari Nilai Tujuan Oke Tapi Niat Kita Beribadah Niat Kita Belajar Itu Harus Untuk Beribadah Kepada Allah Jadi Kalau Hanya Terpengaruh Nilai Nilai Bisa Dibuat Ini Jangan Membuat Anak Patah Semangat Jadi Kalau Belajar Ya Karena Kita Beribadah Pada Allah Ya Terus Kemudian Yang Kedua Kita Hidup Ini Di Hidupkan Lai Allah Ini Agar Kita Bersyukur Pada Allah Jadi Allah Mengeluarkan Kamu Dari Perut Ibumu Itu Dalam Keadaan Tidak Mengetahui Sesuatu Kemudian Allah Memberikan Pendengaran Penglihatan Dan Hati Nurani Agar Kamu Bersyukur Ya Mensyukuri Pemberian Pemberian Allah Ini Memanfaatkan Pendengaran Memanfaatkan Penglihatan Memanfaatkan Hati Nurani Atau Tidak Kita Ini Dalam Rangkong Untuk Apa Untuk Mempelajari Ayat Allah Untuk Belajar Kita Diansam Oleh Allah Manakala Kita Tidak Mau Tidak Sudi Menggunakan Pemberian Allah Itu Ya Ini Bisa Kita Lihat Dalam Surat Al-Arab Ayat 179 Dan Sungguh Banyakan Manusia Dan Jin Itu Penghuni Neraka Karena Mereka Itu Tidak Menggunakan Hatinya Lahum Kolubula Yafkohuna Bia Yafkohuna Itu dari kata Fakoha Fakoha Yang Artinya Mengerti Benar Jadi Tidak Menggunakan Hatinya Untuk Mengerti Ayat Itu Membaca Hatinya Tidak Untuk Belajar Hatinya Tidak Untuk Melihat Kekuasaan Kekuasaan Allah Ilmu Ilmu Allah Itu Tidak Dipahami Dengan Hatinya Dan Manusia Dan Jen Itu Tidak Menggunakan Matanya Untuk Melihat Kekuasaan Allah Ayat Ayat Allah Ilmu Allah Tidak Menggunakan Matanya Untuk Membaca Tidak Menghayati Ilmu Allah Yang Begitu Luas Meliputi Segala Sesuatu Itu Dan Mereka Juga Tidak Mau Mengenikan Telinganya Jadi Mendengarkan Sesuatu Yang Menunjukkan Kekuasaan Allah Tidak Mau Ini Menggunakan Telinga Pendengaran Untuk Bisa Memahami Kekuasaan Allah Ayat Ayat Allah Nah Manusia Dan Jen Yang Tidak Mau Menggunakan Indranya Untuk Belajar Tidak Mau Menggunakan Indranya Untuk Memahami Ayat Allah Itu Maaf Dikatakan Allah Di sini Ula Eka Kal An'am An'an Semuanya Ini Bukan Bukan Ekstrim Bukan Bukan Keras Tapi Ini Emang Tegas Mereka Itu Bagaikan Binatang Karena Binatang Tidak 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 Dituntut Untuk Menggunakan Penglihatannya Pendengarannya Hatinya Untuk Memahami Ayat Allah Walaupun Dalam Beberapa Ayat Bahwa Binatang Pun Bertasbih Kepada Allah Tumbuhan Pun Bertasbih Kepada Allah Tapi Tidak Dituntut Untuk Itu Jadi Mereka Seperti Binatang Balhum Awal Bahkan Lebih Rendah Kenapa Manusia Diberi Pola Pikir Hati Indra Yang Lengkap Mengapa Tidak Mau Belajar Mengapa Tidak Mau Memahami Ayat Ayat Allah Mengapa Kita Malas 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 Belajar Ini Kita Mengabekan Hemat Allah Berupa Indra Yang Lengkap Itu Ya Oleh Karena Itu Mari Kita Manfaatkan Ya Dalam Rangka Kita Bersyukur Pada Allah Jangan Sampai Kita Lale Karena Mereka Orang Yang Lale Ini Artinya Kemudian Apa Makna Hidup Bagi Kita Ya Jadi Ada The Meaning Of Life Apakah Hidup Bermana Bagi Anda Apakah Makna Hidup Bagi Anda Apakah Tujuan Hidup Anda Tahukah Anda Bagaimana Cara Mencapai Tujuan Hidup Sejauh Mana Hidup Anda Ini Benar-benar Telah Berorientasi Punya Arah Untuk Mencapai Tujuan Hidup Nah Mari Kita Renungkan Beberapa Ayat Allah Ini Jadi Kita Mencoba Menganalisa Ayat-ayat Allah Menghayati Allah Dalam Rangka Untuk Yang Kita Mendekat Pada Allah Surat Al-Mu'minun Ayat 115 Maka Apakah Kamu Mengira Apakah Kamu Mengira Apakah Kamu Mengira Bahwa Kami Menciptakan Kamu Itu Main-main Enggak Ini Pertanyaan Yang Tidak Perlu Dijawab Artinya Menegaskan Bahwa Allah Menciptakan Kita Manusia Itu Enggak Main-main Bukan Main-main Tapi Ada Tujuannya Dan Kami Tidak Akan Dikembalikan Kepada Kami Apakah Kamu Tidak Akan Dikembalikan Kepada Kami Allah Kita Nanti Akan Mempertanggungjawabkan Perbuatan Perbuatan Kita Maka Kita Manfaatkan Hidup Ini Dengan Sebaik Baiknya Kemudian Surat Duhan Ayat 38 Dan Kami Allah Tidak Menciptakan Langit Dan Bumi Dan Apa Yang Ada Di Antara Keduanya Itu Dengan Main-main Sembrono Allah Tidak Membuat Langit Bumi Manusia Yang Antara Keduanya Itu Hanya Sekedar Permain Bukan Ini Sungguh-sungguh Harus Punya Tujuan Yang Jelas Nah Kemudian Makna Hidup Usaha Dengan Kesungguhan Artinya Untuk Mencapai Tujuan Hidup Hidup Ini Harus Sungguh-sungguh Jangan Leha-leha Jangan Santai-santai Ya Relax Oke Relax Ya Tapi Dengan Sungguh-sungguh Ama Jitiyah Jitiyah Itu Sungguh-sungguh Belajar Ya Jitiyah Ya Belajar Juga Harus Dengan Sungguh-sungguh Ya Belajar Dengan Sungguh-sungguh Termasuk Bapak Ibu Mengajar Pun Juga Dengan Sungguh-sungguh Jitiyah Mengajar Sungguh-sungguh Itulah Kesungguhan Ya Dengan Usaha Kesungguhan Untuk Mencapai Kebahagiaan Apa Kebahagiaan Yang akan Kita Raih Meraih Kebahagiaan Dunia Dan Akhirat Awas Ya Orientasi Kita Visi Kita Visi Kita Pandangan Kita Bukan Hanya Kebahagiaan Di Dunia Titik Tapi Kebahagiaan Dunia Dan Akhirat Ya Dengan Cara Apa Ya Dengan Beriman Berilmu Dan Beramal Soleh Iman Ilmu Dan Amal Mari Tiga Hal Ini Kita Wujudkan Ya Nah Misi Kehidupan Satu Mempertahankan Hidup Dua Membuktikan Dirinya Benar-benar Hidup Tiga Membuat Jejak Atau Tinggalan Yang Bakal Mempresentasikan Dirinya Untuk Membuktikan Bahwa kita Ini Pernah Hidup Jadi Ini Tiga Ini Misi Kehidupan Manusia Kita Bisa Mempertahankan Hidup Kita Maka Perlu Makan Perlu Minum Ya Jaga Kesehatan Baik-baik Ya Jauhi Penularan Covid Ini Mempertahankan Hidup Hukumnya Wajib Jadi Menjaga Hidup Sehat Hukumnya Wajib Banyak Ayat Menunjukkan Itu Jangan Sampai Kita Menjerumuskan Diri Untuk Sakit Membiarkan Diri Untuk Sakit Tidak Boleh Makan Minum Yang teratur Agar Sehat Kemudian Kita Bagaimana Juga Membuktikan Dirinya Benar-benar Hidup Eksistensi Hidup Itu Penting Wibawaan Hidup Penting Anak-anak Belajar Dalam Rangka Menjaga Eksistensi Hidup Biar Kita Tidak Tersesat Punya Ilmu Kemudian Yang ketiga Membuat Jejak Yang Bakal Mempersatikan Dirinya Bahwa Kita Pernah Hidup Mari Kita Meninggalkan Sesuatu Yang Bermakna Tinggalkan Sesuatu Yang Bermakna Anak-anak Semuanya Silahkan Buat Semacam Tinggalan Monumental Yang Itu Bisa Kita Kenang Dan Itu Bisa Memberikan Jariah Jariah Pahala Bukan Jariah Dosa Diman Satu Surakarta Apa Yang Kita Tinggalkan Sejak Apa Yang Kita Tinggalkan Untuk Menunjukkan Bahwa Kita Pernah Hidup Diman Satu Surakarta Ini Penting Hidup Hidup Hanya Sekali Jadikanlah Berarti Ini Pesan Hidup Jadikanlah Hidup Ini Punya Arti Ada Pesan Yang Bagus Dari Iskandar Mirza Kita Renungkan Itu Kita Adalah Manusia Seutuhnya Yang Dikirim Oleh Allah Untuk Menghiasi Wajah Bumi Meninggalkan Jejak Sejarah Di Atasnya Untuk Itulah Kita Dimintai Pertanggung Jawaban Nantinya Kita Harus Berjuang Mempertahankan Hidup Karena Hidup Adalah Kewajiban Bukan Hak Ingat Sekali lagi Hidup Itu Kewajiban Bukan Bukan Hak Berarti Untuk Membuktikan Bahwa Kita Benar Berhidup Dan Berjuang Meninggalkan Segala Sesuatu Yang Itu Memang Ya Bagaimana Kita Berjuang Bisa Meninggalkan Sesuatu Yang Itu Berharga Ya Sesuatu Yang Berharga Artinya Bisa Memberikan Manfaat Bagi Kita Untuk Selamanya Paling Paling Tidak Untuk Kurun Waktu Yang Yang Lama Ada Ayatnya Surat Yasin Ayat 12 Kami Allah Sungguh Telah Menghidupkan Orang Yang Mati Dan Kamilah Yang Mencatat Apa Yang Telah Mereka Kerjakan Dan Asar Asar Itu Bekas Atau Jejak Yang Mereka Tinggalkan Jadi Yang Dicatat Oleh Allah Itu Selain Amal Perbuatan Kita Adalah Tinggalan Ya Bekas Tipa Tipa Kakek Tipa Kakek Asar Apa Yang Kita Tinggalkan Walaupun Kita Sudah Mati Ya Bisa Punya Jariah Yang Bisa Mengirim Pahala Untuk Kita Mari Kita Tinggalkan Sesuatu Yang Baik Bisa Berupa Monumental Gedung Bisa Berupa Tradisi Kebiasaan Yang Baik Mungkin Anak-anak Bisa Menciptakan Kondisi Kejahatan Sesua Yang Itu Bisa Mengantarkan Kita Ini Punya Bekal Punya Bekal Kalau Kita Sudah Mati Itu Dapat Kiriman Pahala Kita Bapak Ibu Guru Pak Kepala Sudah Membuat Asar Tinggalan Gedung-gedung Yang Kita Tinggalkan Itu Mudah-mudahan Bisa Memberikan Jariah Untuk Kita Walaupun Kita Sudah Meninggalkan Mansatu Surakarta Sudah Meninggalkan Dunia Ini Masih Memberikan Kontribusi Pahala Nah Anak-anak Semuanya Apa Yang Ditinggalkan Di Mansatu Surakarta Yang Kira-kira Memberikan Kebaikan Kemanfaatan Terus Yang Mengalir Yang Itu Akan Memberikan Manfaat Bagi Anak-anak Walaupun Sudah Tidak Di Mansatu Surakarta Atau Sudah Meninggal Ini Namanya Asar Tinggalan Kita Sudah Berfikir Tentang Asar Tinggalan Tinggalan Yang Harus Kita Buat Kalau Disini Asar Itu Bagaimana Bisa Meninggalkan Asar Itu Yang Yang Baik Kemudian Giving Lights Berilah Cahaya Harimau Mati Meninggalkan Belang Gajah Mati Meninggalkan Geding Manusia Mati Meninggalkan Apa Nah Ini Jawabannya Mada Tadi Kita Meninggalkan Asar Tinggalan Kita Meninggalkan Karya Meninggalkan Asar Bekas Karya Jadi Kita Harus Banyak Berkarya Banyak Berbuat Banyak Meninggalkan Bekas Yang Baik Untuk Generasi Kita Anak Turun Kita Dalam Rangka Untuk Memberikan Jariah Untuk Kita Jariah Yang Baik Nah Ini Bagi Yang Tahu Bahasa Inggris Insya Allah Tahu Anak It is Not A Big Mistake When You Make A Mistake Doing The Big Job But It is A Big Mistake When You Never Do The Big Job Bukan Bukanlah Kesalahan Yang Besar Manakala Anda Berbuat Kesalahan Melakukan Sesuatu Yang Besar Bukan Suatu Kesalahan Besar Jika Anda Berbuat Salah Ketika Kita Melakukan Sesuatu Yang Besar Tetapi Kesalahan Besar Manakala Anak-anak Tidak Pernah Melakukan Sesuatu Pekerjaan Yang Besar Nah Ini Makna Yang Penuh Dengan Filosofis Artinya Kita Harus Bisa Melakukan Sesuatu Yang Besar Walaupun Kita Melakukan Sesuatu Yang Salah Jangan Jangan Sampai Kita Tidak Pernah Melakukan Sesuatu Yang Besar Itu Ya Di hadapan Allah Kita Ini Sebagai Makhluk Individu Sebagai Makhluk Sosial Ya Agak Kita Ringkas Pak Wartimin Memberi Waktu 45 Menit Karena Beliau Masih Ngesi Masama Sebagai Makhluk Dalam Surat Ali Imran Ayat 20 Kemudian Sebagai Hamba Al-Baqarah 31 Sebagai Hamba Ya Sebagai 19 Kemudian Sebagai Kolifah Al-Baqarah 30 Jadi Kita Ini Punya Peran Yang Luar Biasa Multipungsi Manusia Jadi Jangan Dianggap Hidup Sia Sia Anak Anak Itu Penting Jadi Manusia Itu Penting Bukan Sia Sia Jadi Kita Ini Kalau Mau Menciptakan Masalah Manfaat Kita Penuh Dengan Manfaat Beberapa Rana Penting Hidupan Pribadi Dari Sisi Kesehatan Mu'min Yang Kuat Lebih Dicintai Allah Daripada Mu'min Yang Lemah Maka Bagaimana Kita Bisa Kuat Bagaimana Kita Bisa Sehat Ya Baik Itu Jasmani Maupun Rohaninya Ya Kita Olahraga Jasmani Biar Kuat Ya Kita Belajar Otak Kita Biar Sehat Otak Itu Biar Sehat Maka Harus Belajar Ya Jadi Dulu Saya Pernah Apa Menjadi Profil Di Solopos Itu Kalau Saya Tidak Belajar Sakit Biar Maka Belajar Belajarnya Ya Ya Tidak Terlalu Ngoyol Tapi Juga Tidak Terlalu Lambat Jadi Kita Stabil Instan Ya Belajar Terus Gitu Ya Jangan Ada Kebosenan Dalam Hal Belajar Sampai Sekarang Masih Belajar Rampung Rampung Ya Kemudian Pendidikan Allah akan Meninggikan Derajat Orang yang Beriman Dalam Yang Beriman Dan Berilmu Pengetahuan Ayatnya jelas Al-Mujadilah Ayat 11 Jadi Jadi Kalau Kita Ingin Memiliki Derajat Tinggi Maka Harus Beriman Dan Berilmu Ya Maka Kejarlah Pertahankan Kuatkan Iman Dan Kejarlah Ilmu Pengetahuan Pekerjaan Kerja adalah Kodrat Hidup Manusia Padilahnya Kerja itu Luar Biasa Jadi Termasuk Jihad Jadi Jangan Dikira Bekerja itu Enggak Ada Mantana Saya Kutip Sedikit Pendapat Dari Mahatma Gandhi Tokoh itu Tapi Nilainya Luar biasa Kalau kita Renungkan Itu Dosa Di dunia Jadi Mahatma Gandhi Pernah Menyatakan There are Seven sins In the world Ada Tujuh dosa Di dunia ini Apa Dosa yang Dilakukan manusia Di dunia itu Pertama Wets Without Work Kaya Tanpa Kerja Kita Punya Mimpi Mimpi Kosong Artinya Maunya itu Kaya Namun Tidak Mau Usaha Maunya Kaya Tapi Tidak Mau Kerja Berpikir Pragmatisme Kayak Gitu Itu Salah Jadi Namanya Hasil Harus Ada Usaha Jadi Kita Ingin Kaya Harus Giat Harus Kerja Keras Jangan Ngelamun Ngelamun Pengen Sugih Yang Gak Bisa Orang Orang Kaya Senengnya Main Jude Yang Kedua Kesenangan Tanpa Kata Suara Hati Itu Dosa Kesenangan Tanpa Kata Suara Hati Yang Ketiga Pengetahuan Tanpa Karakter Punya Ilmu Tapi Akhlak Erang Genah Ini Dosa Masih Mending Genah Orang Dengan Ilmu Akhlak Erang Genah Itu Masih Mending Tapi Yang Jahat Itu Kalau Orang Itu Pinter Tapi Tidak Punya Akhlak Ini Bahaya Makanana Orientasi Kita Di Madrasah Belajar Itu Kita Belajar Ilmu Dan Kita Bangun Akhlak Akhlak Yang Baik Jadi Kesuksesan Kita Bukan Hanya Pada Nilai Psikomotor Bukan Hanya Pada IQ Tapi Bagaimana Nilai-nilai Yang terkait Dengan Akhlak Karimah Kita Bagaimana Kesopanan Kita Tindak Tantuk Kita Kejujuran Kita Hubungan Dengan Teman Hubungan Dengan Bapak Ibu Guru Ini Ini Adalah Karakter Akhlak Yang Keempat Dosa Besar Juga Perdagangan Tanpa Moral Nah Ini Kalau Dilihat Dari Sisi Ayat Allah Maupun Hadis Rasulullah Tentang Koidah Koidah Mu'amalah Berjual Beli Ya Atau Sinjam Menjam Dan lain Sebagainya Itu Menunjukkan Moralitas Yang Sangat Tinggi Jadi Tidak Boleh Alasannya Karena Dagang Karena Ini Jual Beli Karena Ini Mu'amalah Ya Lepas Dari Moral Alasannya Kadang-kadang Dirisi Sosial Politik Dan Sebagainya Moral Diabekan Itu Tidak Boleh Ya Maka Jadilah Pedagang Yang Moralis Ya Jadilah Politisi Misalnya Yang Moralis Jadilah Pelajar Yang Moralis Jadilah Guru Yang Moralis Dan Sebagainya Jadi Mengembangkan Nilai Moral Kemudian Yang Kelima Ilmu Tanpa Kemanusiaan Pengetahuan Tanpa Karakter Ilmu Tanpa Punya Rasa Kemanusiaan Ya Kita Beragama Itu Ya Harus Mengenal Ilmu Tapi Juga Harus Punya Rasa Kemanusiaan Ya Jadi Beragama Dengan Hati Nurani Beragama Dengan Jiwa Jiwa Kemanusiaan Ini Penting Kadang-kadang Orang Ya Belajar Ilmu Agama Ya Ngoyo Sungguh-sungguh Tapi Hasilnya Enggak Kenal Orang Hidup Bermasyarakat Enggak Bisa Ketemu Orang Sombong Dan sebagainya Enggak Benar Yang Kenam Ibadah Tanpa Pengorbanan Enggak Ada Kita Ibadah Belajar Berjuang Semuanya Itu Harus Ada Pengorbanan Itu Kemudian Berpolitik Tanpa Prinsip Terus Kita Ini Ada Satu Pernyataan Yang Sudah Sering Kita Dengar Experience Is The best Teacher Pengalaman Itu Adalah Guru Yang Yang Terbaik Maka Kita Harus Belajar Disamping Ilmu Juga Perlu Menimba Pengalaman Dari Dari Orang Lain Penting Juga Terakhir Surat Al-Kasra 18 Kemarin Telah Menjadi Sejarah Tentang Esok Itu Masih Menyimpan Misteri Pada Inilah Kita Menatap Dan Menata Kehidupan Jadi Mulai Sekarang Semuanya Kita Buka Lembaran Yang Baru Kemudian Kita Gores Dengan Amal Amal Yang Baik Tulisan Tulisan Yang Indah Kemudian Ini Untuk Menciptakan Awal Kehidupan Kita Untuk Menjadi Lebih Baik Kita Tata Kehidupan Lebih Baik Ini Terkait Dengan Tugas Kita Hidup Manusia Sebagai Anggota Masyarakat Tentu Juga Masyarakat Ketiri Dalam Keluarga Tolong Anak-anakku Juga Menjadi Anak Yang Soleh Di antaranya Berbakti Pada Orang Tua Dalam Keluarga Sebab Peran Orang Tua Itu Luar Biasa Bagi Kita Semua Bahkan Nabi Mengatakan Ini Ada Hadis Tidak Akan Orang Itu Dapat Membalas Seorang Anak Pada Orang Tuanya Kecuali Si Anak Itu Bisa Mendapatkan Orang Tuanya Sebagai Mbak Sahaya Bagi Budak Kemudian Anak Membelinya Dan Memerdekatannya Itu pun Belum Sebanding Dengan Kebaikan Orang Tua Kita Apalagi Di zaman Sekarang Ini Banyak Sekali Anak-anak Yang Sering Manja Manja Sekolah Diantar Kemudian Sangoni Mulai Dijemput Wira Beneran Kadang-kadang Senesu Ini orang tua Kadang-kadang Memang harus Sabar Ini Ini adalah Wilayah Pengabdian Di wilayah Yang lebih Luas Kita Wajib Punya Karya Yang Berguna Bagi Masyarakat Ingat Kadis Nabi Sebaik Baik Manusia Adalah Orang Yang Bermanfaat Bagi Sesamanya Maka Anakku Semuanya Berilah Manfaat Sebesar Besar Untuk Orang Lain Bagaimana Sebagai Sesuah Bisa Memberi Manfaat Pada Guru Guru Bagaimana Bisa Memberi Manfaat Sebenarnya Untuk Sesuah Bagaimana Bisa Memberikan Manfaat Sebesarnya Untuk Teman Teman Kita Terus Kita Jadi Kita Dalam Hidup Bersosial Bagaimana Bisa Memberikan Kemanfaatan Pada Orang Lain Nah Ini Refleksi Dari Ayat 14 Surat Ataubah Bisa Direnungkan Orang-orang Yang Sukses Dalam Hidupnya Adalah Mereka Yang Tidak Hanya Mampu Memberi Jalan Terang Bagi Dini Sendiri Melainkan Juga Bisa Memberi Jalan Terang Pada Orang-orang Di Sekitarnya Mari Anak-anak Jadi Jangan Ada Yang Punya Sifat Individualis Yang 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 Sudah Cukup Untuk Memulai Tiada Hari Berlalu Dan Waktu Tersisa Kecuali Selalu Diisi Dengan Belajar Dan Terus Belajar Ambil Setiap Pesempatan Yang Baik Dan Berhubungan Dengan Visi Dan Misi Kita Raih Prestasi Dengan Cara Positif Dan Legal Ini Pesan Yang Insyaallah Sangat Bermanfaat Bagi Kita Semuanya Jangan Sampai Kita Lupa Berdoa Selalu Berdoa Tidak Ada putus Asa Dalam Berdoa Kemudian Ini Bisa Direnungkan Terakhir Menjadi Tua Itu Pasti Menjadi Dewasa Adalah Belian Aku Berjanji Kepada Diriku Sendiri Untuk Menjadi Insan Pembelajar Yang Sejati Terasa Ini Terima Kasih Atas Perhatian Anak-anak Semuanya Dan Bapak Ibu Guru Bisa Mengambil Hikmah Dari Apa Yang Saya Sampaikan Sekali lagi Mudah-mudahan Bermanfaat Bila Taufik Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Ustadz Haji Alih Muson Disini Titelnya Banyak Sekali SPD MAG MPDI MH Dan MM Alhamdulillah Herobil Alamin Saya Mendengar Taufiah Dari Al-Ustadz Ali Rasanya Merinding Apakah Kita Sudah Termasuk Orang-orang Yang Sukses Gimana Sukses Itu Sukses Dalam Menghadapi Masalah Dan Sukses Dalam Menyelesaikan Masalah Dengan Solusi Yang Sudah Kita Siapkan Walaupun Semuanya Berpeduman Pada Al-Quran Apakah Kita Termasuk Orang-orang Yang Cerdas Karena Yang Cerdas Itu Tidak Hanya Cerdas Secara Intelektual Ternyata Apakah Kita Sudah Termasuk Itu Cerdas Artinya Cerdas Intelektual Cerdas Emosional Dan Cerdas Yang Namanya Spiritual Kemudian Apakah Kita Sudah Termasuk Orang-orang Yang Hidup Artinya Hidup Dengan Sungguh-sungguh Tidak Hidup Dengan Termasuk Bolongan Manusia Rebahan Manusia Inak-inak Atau Manusia Yang Bagaimana Tapi Kita Harus Hidup Dengan Yang Sungguh-sungguh Belajar Dengan Sungguh-sungguh Usaha Dengan Sungguh-sungguh Termasuk Bagi Guru-guru Adalah Mengajar Dengan Sungguh-sungguh Apakah Kita Sudah Termasuk Itu Saya Rasanya Termotivasi Ini Ayo Monggo Kita Semuanya Harus Bisa Hidup Dengan Sungguh-sungguh Apakah Kita Sudah Punya Bekal Bekal Kalau Usia Kita Sudah Habis Dunia Ini Meninggalkan Kenangan Yang Baik Asar Itu Tadi Karya Yang Baik Kita Sebagai Guru-guru Juga Harus Bisa Meninggalkan Karya Yang Baik Kepada Siswa-siswi Kita Siswa-siswi Kita Juga Harus Bisa Meninggalkan Karya Yang Baik Menguasai Olimpiade Juara Di Event-event Ini Kemudian Menjadi Siswa Yang Terbaik Di Suatu Event Silahkan Monggo Siswa-siswi Mansatu Surakarta Terutama Yang Kelas 11 Dan Kelas 12 Ini Karena Ini Zoom Khusus Untuk Kelas 11 Dan 12 Ayo Tinggalkan Karya Yang Baik Ciptakan Karya Yang Baik Untuk Mansatu Surakarta Agar Kenangan Kita Menjadi Indah Nah Kemudian Yang Terakhir Tadi Ada Kecerdasan Quran Nah Semoga Kita Semua Yang Hadir Di Sini Terutama Khusus Dan Semua Wargaman Satu Surakarta Bisa Menguasai Yang Namanya Kecerdasan Quran Terima Kasih Ustadz Dengan Siraman Rohani Ini Kita Termotivasi Betul Untuk Lebih Semangat Dalam Hidup Meraih Kesuksesan Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat Dengan Iman Ilmu Dan Amal Anak Anakku Dan Siswa Anakku Semua Serta Guru-guru Wali Kelas Yang Masih Bergabung Serta Rara Sumber Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Wadimin Magister Ekonomi Syariah Yang Hari Ini Sudah Stay Di Zoom Ini Kita Bisa Memasuki Acara Selanjutnya Yaitu Informasi Akademik Dari Wakil Kepala Bagian Akademik Bapak Wadimin Sudah Siap Siap Sudah Siap Sampun Onzeh Monggo Pak Wadimin Waktu Sepenuhnya Kami Haturkan Monggo Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wasyukurillah Wala Hola Wala Kuwata Ilah Bila Asyadu Allah Ilaha Allah Asyadu Anna Muhammad Rasul Wah Allah Allah Salli Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Amma Ba'ud Yang Kami Hormati Bapak Kepala Mansatu Surakata Yang Kami Hormati Bapak Bapak Wata Yang Kami Hormati Ustadz Ali Yang Baru Saja Memberi Siraman Religi Siraman Keagamaan Kepada Anak 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 Kepala Dan Juga Dari Yang Sementara Diwakili Bu Dr. Randa Hjah Turun Mas Lakah Dan Kata-kata Yang Paling Indah Kita Ucapkan Kecuali Syukur Alhamdulillah Iroh Bilalamin Pada Pagi ini Kita Masih Diberikan Kekuatan Kesehatan Situasi 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 Yang Membutuhkan Perhatian Situasi Yang Membutuhkan Kehati-hatian Kita Terutama Anak-anakku Sebagai penerus Sejarah Pelanjut Cerita Jangan Lupa Pesen Protokol Kesehatan Tetap Harus Dijaga Tetap Harus Dimanapun Anda Berada Setelah Anda Menerima Dan dibuka Secara resmi Tentang Pembelajaran Di tahun Pelajaran 2021-2022 Dibuka Langsung oleh Bapak Kepala Madrasah Dan Dilandasi Diberi fondasi Religi Religius Keagamaan Oleh Ustadz Ali Saya ucapkan Selamat dulu Kepada Anak-anakku Yang Setelah Melaksanakan Penilaian Akhir Tahun Penilaian Akhir Tahun Sejumlah 860 23 Sesuah Dan Dinyatakan Dalam rapat Pleno Berdasarkan Pengolahan Nilai Dari Panitia Semu Naik Kelas Jadi Anda Yang Dulu Kelas 10 Tidak Terasa Berada Di Kelas 11 Dan Anda Yang kemarin Kelas 11 Tidak Terasa Berada Di Kelas 12 Saya ingin Memberikan Motivasi Memberikan Penguatan Tugas-tugas Anda Kedepan Terutama Yang kelas 11 Dan yang Kelas 12 Materinya Bisa Ditampilkan Mohon Kepada Pak Roman Slid pertama Ini Berisikulah Umum Saya Sebagai Wakab Bidang Akademik Di Mansatu Surakarta Bersama Anggota Tim Termasuk Dabrana Kurul Mas Laka Set Kedua Ini Tidak Saya Pak Kekun Mas Ya Yang Namanya Pendidikan Hakikat Pendidikan Ternyata Perkataan Ali Binabutolib Menjadi Kenyataan Didiklah Dan Persiapkan Anak-anakmu Karena Mereka Diciptakan Hidup Pada Masa Yang Berbeda Dengan Masamu Jadi Sekarang Situasi Kondisi Lingkungan Yang Dihadapkan Anak-anak Pada Masa Ini Sangat Jauh Berbeda Dengan Saya Dulu Kalau Zaman Saya Dulu Yang Namanya Mainan Itu Hanya Terbatas Pakai Karet Pakai Kertas Unggul Tapi Sekarang Itu Sudah Tidak Jaman Pakai Kelareng Sekarang Itu Mainan Yang Namanya HP Itu Sudah Sejak Kecil Sudah Mulai Kenal Nah Inilah Pendidikan Yang Nanti akan Memberi Araan Kita Jadi Masa Harus Dilalui Dan Masa Itu Berbeda Karena Orang Memang Punya Masa Dan Masa Itu Punya Orang Hakikat Pendidikan Kita Akan Mengarahkan Masa Anda Sekarang Ini Terus Mas Selamat Tinggal Tahun Ajaran 2020 2021 Dan Selamat Datang Tahun Ajaran 2021 2022 Perlu Kami Informasikan Bahwa Ujian Madrasah Yang Dilaksanakan 12 Kemarin Itu Adalah 15 Sampai 29 April Dan 386 Siswa Dinyatakan Lulus Kemudian PAT Anda yang Kelas 10 Dan kelas 11 Sekarang Sudah Mulai Naik Kelas Terus Mas Apa tugas Anda Di Mansatu Surakarta Ini Selain Belajar Dan Belajar Sesuai Kurikulum Yang Ada Bahwa Di Mansatu Ini Punya Semacam Apa Ya Semboyan Semacam Penguatan Sekolahnya Para Juara Dan Madrasah Berkelas Dunia Sekolahnya Para Juara Dan Madrasah Berkelas Dunia Artinya Anda Diman Satu Ini Harus Juara Anda Diman Satu Ini Harus Juara Terus Mas Seswa Harus Proaktif Mengikuti Lomba Ini Yang Sangat Penting Ini Jadi Termasuk Membranding Mansatu Menjadi Kewajiban Anda Semua Langkah Pertama Ini Anda Harus Mulai Selain Pembelajaran Pembelajaran Yang Pokok Jadi Harus Bisa Membranding Mewujudkan Bahwa Mansatu Menjadi Sekolahnya Para Juara Menjadi Sekolahnya Para Juara Jadi Anda Nanti Harus Proaktif Baik Kejuaraan Tingkat Kota Provinsi Nasional Internasional Mansatu Surakarta Satu Tahun Harus Bisa Memboyong Piala Kejuaraan Itu 100 Ini Target Tahun 2020 Itu Terlihat Internasional Baru Empat Nasional 69 Provinsi 11 Kabupaten Kota 16 Baru 90 Tahun 2020 Dan Nanti Tahun 2021 2021 2021 Ini Sampai Bulan Juli Tanggal 12 Ini Baru Bisa Memboyong Piala 56 Piala Tingkat Kabupaten 1 Provinsi 5 Nasional 49 Dan Internasional Baru 1 Target 100 Sampai Bulan Desember Ini Menjadi Apa Namanya Kewajiban Anak-anakku Semua Jadi Kalau Bisa Setiap Kelas Dan Setiap Anak Persemester Itu Bisa Punya Sertifikat Kejuaraan Sertifikat Kejuaraan Itu Banyak Ini Kalau Yang Panggung Kompetensi Sesua Madrasah Yang Sangat Menjadi Ikon Ada Myres Madrasah Young Research Supercamp Ini Melahirkan Nanti Generasi Generasi Peneliti Muda Di Man 1 Khususnya Di Madrasah Ada Madrasah Robotik Competition Panggung Kompetisi Di Madrasah Yang Memang Menjadi Ikon Ada Siar Anak Negeri Jadi Berdakwah Sambil Bernyanyi Di Kolaborasi Dengan Seni Ada Madrasah Vlog Competition Ada Akademi Madrasah Digital Ada Kompetensi Sain Madrasah Ini Yang Menjadi Panggung Di Madrasah Tetapi Lomba Itu Tidak Hanya Di Situ Saja Tidak Hanya Itu Saja Berbagai Lomba Yang Dikelar Di Perguruan Ting Atau Lembaga Lain Katakan OSN Olimpiade Sain Nasional Itu Dari Dignas Olimpiade Berbagai MAPEL UNS UGM Di Ini Anda Harus Aktif Mengikuti Dan Kalau Punya Tanggal-Tanggalnya Punya Bulan-bulannya Kemudian Popda Popnas Tidak Terbatas Hanya Olimpiade Sifatnya Sain Tapi Olahraga Di Mansatu Surakandu Kita Kelola Mansatu Pernah Menjadi Juara Putsal Mansatu Pernah Menjadi Juara Taekwondo Mansatu Pernah Menjadi Juara Bulutangkis Ini Anda Tapi Karena Sekarang Itu Daring Tidak Mungkin Belum Belum Bisa Tapi Yang Sifatnya Berbagai Lomba Seni Budaya Ini Bisa Nanti Secara Daring Berbagai Lomba Bahasa Ini Anda Aktif Ikut Semuanya Tidak Semua Anak Pasti Punya Potensi Potensi Itulah Yang Anda Gali Kalau Saya Ini Mungkin Sain Kurang Begitu Mantep Mungkin Di bidang Lain Seni Di bidang Budaya Di bidang Bahasa Atau Olahraga Mansatu Adalah Menjadi Gudangnya Atau Sekolahnya Para Juara Sebagai Contoh Ini Ada Contoh Beberapa Hanya Kita Ambil Aja Jadi Ini Contoh Anak Yang Berprestasi Jadi Dia Loss Di Kompetensi Sain Nasional Ini Dari PK Putri Ada Yang Dari IPA2 Boarding Ada Yang Ini Ada Yang Dari UD IPS Ini Lolos Dari Kemarin Seleksi Ini Akan Maju Ketingkat Provinsi Tingkat Provinsi Kalau Anda Tidak Bisa Mengikuti Ini Yang Lain Nanti Banyak Olimpia Terus Contoh Lagi Nah Ini Saya Ucapkan Terima kasih Seperti Anak Amalia Dwiwanda Ini Mungkin Sekarang Juga Ikut Diom Ini Ini Adalah Lomba Lomba Secara Daring Yang Diaktif Mengikuti Dan Juga Bisa Memperoleh Medali Perunggu Klas IPS 1 12 IPS 1 Nah Ini Ada Juga 11 IPA 2 Dan Masih Banyak Lagi Ini Semangat Anak-anak Dalam Mengikuti Lomba Dan Ini Akan Menjadikan Sekolah Kita Benar-benar Menjadi Sekolahnya Para Juara Kemudian Selain Dari Berbagai Lomba Yang Anda Warnai Anda Hiasi Di Mansatu Surakarta Ini Meskipun Nanti Masih Pandem Ini Juga Semangat Untuk Menuju Kuliah Di Pergeruan Tinggi Negeri Meskipun Anda Baru Kelas 11 Tapi Saya Harapkan Kemarin Sudah Ada Yang WIAS Saya Ingin Konsultasi Meskipun Kelas 11 Ingin Konsultasi Tentang Pergeruan Tinggi Ini Sangat Bagus Karena Masih Pandemi Dan PPKM Darurat Saya Tangguhkan Dulu Nanti Kalau Misalnya Sudah Tidak Bisa Nanti Ketemu Saya Ini Semangat Yang Kita Bangun Dan Mansatu Surakarta Mulai 5 Tahun Kesini Semangat Kuliah Anak-anak Di Setiap Kelas Di Setiap Kelas Saya Katakan Itu Adalah Semangatnya Sangat Tinggi Baik Itu PTN Umum Seperti UNS IGN Sebagai Bukti Bukti Tahun Yang Sekarang Ini Alumi Tahun 2021 Jumlah Sesua 386 Coba Anda Lihat Ini Ini data Konkret Ini Jadi Yang Diterima Di PTN Umum Itu Sejumlah 109 PTN Umum Mana UNS UBM Brawijaya Kemudian UNES UNDIP UNTIDAR Kemudian Mungkin ITS UNJ Kemudian Apa Namanya Negeri Malang Kemudian IPB ITB UI Ini Namanya PTN Umum 109 Itu Dari Tiga Jalur Ada Yang Jalur Rapot Sering Disiput PTN Ada Yang Jalur Tulis Sering Disiput UTBK SBM Ada Yang Jalur Mandiri Dari Masing-masing PTN Nah Ini Membuktikan Dan Bahkan Yang Kemarin Jalur UTBK SBM Jalur 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 Tulis Man 1 Surakarta Itu Peringkat Kedua Sejawa Tengah Tingkat MA Jadi Yang Diterima Di Jalur UTBK SBM PTN Umum Yang Jalur Tulis Itu Adalah Menjadi Peringkat Dua Sejawa Tengah Peringkat Dua Sejawa Tengah Kita Masih Agak Kalah Sedikit Dengan Man 2 Kudus Kita Berada Dari Peringkat Dua Yaitu Sejumlah 72 Seswa Lolos Jalur UTBK Ini Satu Prestasi Bagi Anak-anakku Semua Dan Ini Tidak Terlepas Dari Proses Pembelajaran Baik Akademik Nonakabut Yang Ada Di Mansatu Surakarta Bapak Ibu Guru Dan Warga Madrasah Disambut Oleh Kesiapan Anak-anak Semangat Anak-anak Yang Kedua PT Kin PT Kin Kalau PT Kin Mansatu Surakarta Ini Menjadi Nomor Satu Jadi Yang Jalur Rapot Yang Diterima Sejumlah 133 Seswa Ini Sejawa Tengah Menjadi Peringkat Satu Yang Terbanyak Tingkat MA Ini Juga Satu Prestasi Bahwa Benar-benar Mansatu Itu Sekolahnya Para Juara Dan Menjadi Sekolah Yang Atau Madrasah Yang Bertarap Internasional Atau Bertarap Dunia Jadi PT Kin Itu Contoh Siapa Contohnya UIN UIN Itu Misalnya UIN Wali Songo Semarang UIN Sunan Kalijogo UIN Saribidatul Jakarta UIN Malik Ibrahim Di Malang UIN Sunan Ngampel Di Surabaya Ini UIN Terus Sekarang Di Solo Ini Sudah Resmi Jadi UIN 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 Raden Mas Sa'id Surakarta Jadi Dulunya IIN Sekarang Dari UIN Universitas Islam Negeri Raden Mas Sa'id Surakarta Anda Yang Berada di Solo Raya Wajib Bangga Sekarang Solo Raya Punya Punya Dua Universitas Negeri Yaitu Universitas 11 Maret Dan Universitas Dan UIN Raden Mas Sa'id Surakarta Yang Berada di Kartosuro Nah Ini Wajib Wajib Kita Berdasarkan Juga Yang Diterima Di Pol Tekes Pol Tekes Pol Tekes Negeri Terutama Solo Dan Semarang Ada Juga Yang Politeknik Ada Juga Yang Kedinasan Ada Yang Lewat Jalur Kemenak RI Ini Di Al-Azhar Timur Tengah Anak Keagamaan Sudah Diterima Lima Ini Membuktikan Mansa Benar-benar Menjadi Madrasah Yang Berkelas Dunia Tidak Ada Tidak Hanya Yang Perguruan Tinggi Yang Berada Di Indonesia Tapi Di Luar Negeri Bahkan Yang Tahun 2020 Kemarin Ini Ada Yang Ke Apa Namanya Selain Al-Azhar Ada Yang Di Bangladesh Ada Yang Di Turki Anak Perempuan Padahal Ini Membuktikan Bahwa Semangat Anak-anak Untuk Kuliah Ini Sangat Dini Harapan Kami Ini Anak-anak Yang Sekarang Duduk Di Kelas 11 Atau 12 Ini Harus Sudah Mulai Tertanamkan Hatinya Saya Dari Mansa Harus Kuliah Harus Kuliah Dan Sebagai Contoh Ini Sebagai Contoh Ini Ini Adalah Seorang Siswaman Satu Surakarta Namanya Silvia Damayanti Ini Waktu Dia Mengikuti Ujian Tulis UTBK Masuk Perbulan Tinggi Nilai Geografinya Itu Mendapat Nilai Sempurna Nilai Seribu Luar Biasa Sekarang Dia Kuliah Di UNJ Negeri Dakar Dan Dan Semangat Yang saya Sampaikan Kepada Anda Memahami Taman Dari Itu Pertama Terima kasih sehingga siapa? di pelaku parsete dari Pasatu Surakarta harap kami nanti 100 kiala 100 kiala bisa diboyong Pasatu Surakarta akhir Desember 2021 nanti pelaku-pelakunya Lomba selain kelas 10 yang berumat sama ya terutama kelas 11 dan kelas 20 saya ikuti nanti lapor kepada koordinator dia didampingi karena masih pandemi harapan kami kemudian semangat yang kedua semangat untuk masuk perguruan tinggi ini saya terima kasih sekali anak-anak Mansatu secara maksimal tiap-tiap kelas itu sangat apa namanya antusias sekali khusus kelas 12 nanti mulai bulan Oktober aja ini sudah mulai pemetaan jadi nanti jalur yang pertama jalur yang pertama akan anda lalu itu adalah nanti jalur senam PTN dan sepan PTKIN kemudian yang Poltekes nanti jalur PMD jalur senam PTN itu artinya masuk perguruan tinggi negeri hanya dengan nilai rapot semester 1 sampai semester 5 tetapi ini tidak 100% bisa ikut tapi di aturan dari perguruan tinggi dan berlaku untuk nasional ini hanya diikuti 40% terbaik di kelasnya atau paralel jadi kalau di Mansatu itu IPA-nya ada 100 nanti yang berak ikut mendapatkan password ID terbaik adalah 40 anak IPS kok hanya ada anak 100 juga yang bisa ikut 40 ini karena aturan nah karena aturan jadi kira-kira nanti kalau jumlahnya 400 sekian yang bisa ikut ya kira-kira hanya 170-an siswa kemudian jalur sepan PTKIN sepan PTKIN ini jalur rapot tapi untuk WIN YIN setahun kalau ini 100% bisa ikut semua bagi tim kami nanti Anda itu kita daftarkan Anda tidak daftarkan nanti didaftarkan sangat enak ini mendapatkan password syukur sudah tidak pandemi Anda masih di sekolah bisa kita pandu di lab CBT nah ini yang non-rapot non-tulis itu ya kemudian juga jangan lupa Poltekes Poltekes Solo Poltekes Negeri Politeknik kembali yang ke depan tadi dari 306 berarti masih tersisa 80 padahal masih ada tes ikatan dinas seperti STAN STIS Sandi Negara ini belum dan kemudian mandiri-mandiri yang lain mandiri ini yang keluar pengumumannya baru UGM dan UNS yang lain kan belum nah ini anak-anakku memberikan semangat nanti yang kelas 11 dan kelas 12 saya melihat kemarin kelas 12 IPS 2 satu kelas yang jumlahnya 32 sudah 26 anak 26 anak ini masuk perguruan tinggi negeri itu pemecah rekod diman 1 jadi satu kelas itu yang sudah masuk di PTN itu ada 26 anak tinggal 6 anak yang belum mungkin ambil jurusan terlalu tinggi ini menunjukkan bahwa kelas IPS 2 ini benar-benar terbangun dengan baik semangatnya terima kasih yang ucapkan kepada wali kelas yang kemarin dan juga ketua kelas dan saya lihat memang anak-anak aktif konsultasi nah ini satu kebanggaan nah oleh karena itu mengawali tahun ajaran baru ini kelas 12 khususnya selain ujian madrasa setelah fokus tapi sudah mulai sekarang perguruan tinggi PTN PT IN harus Anda mulai petakan waktu Anda terbatas di kelas 12 ini sangat terbatas sehingga harus semakin konkret ini untuk jalur-jalur perguruan tinggi tentunya juga yang dari PK yang biasanya ke Al-Azhar kalau yang dari umum pun bisa nanti ya ke Timur Tengah bisa sama MNI itu ya yang bukan PK juga bisa ada yang diterima juga yang tahun kemarin yang namanya Salma Sunia ini anak Tangerang ini dari IPA nah dia diterima di Turki juga tapi jurusannya Seyen nah ini menunjukkan bahwa Man 1 memang mari kita branding bersama-sama kita jaga bersama-sama menjadi sekolahnya para juara dan menjadi madrasah yang berkelas dunia kemudian masih ada waktu 5 menit ya untuk tatap muka jadi saya umumkan kemarin Man 1 Surakata sudah tatap muka 2 kali dan 2 kali progres sudah memenuhi dan mudah-mudahan nanti setelah PPKM ini selesai dan tidak ada perpanjangan PPKM dan zona di Solo khususnya mungkin sudah berubah menjadi zona oran atau kuning atas nanti izin orang tua dan atas rekomendasi dari gugus COVID kota Surakarta mudah-mudahan nanti Man 1 bisa bertatap muka baik asrama maupun non-asrama meskipun hanya sifatnya terbatas misalnya yang sudah saya buat plan itu nanti kelas 10 seminggu masuk 2 hari yang 4 hari daring misalnya kelas 10 Senin Selasa masuk masuk tetap muka ini ya akan membutuhkan sekitar 30 ruangan karena kelas 10 baru ada 15 kelas yang kelas 2 dan kelas 3 masih daring kemudian Selasa Rebu kelas 2 masuk tetap muka yang kelas 1 2 ini daring yang kelas 3 juga daring nah saat kelas 11 ini tetap muka Selasa Rebu dan Kemis waktu Senin Selasa dan Jumat Sabtu ya dia daring misalnya kelas 3 nanti Jumat Sabtu tatap muka masuk di sekolah yang 4 hari lainnya ya tetap daring ini memang sifatnya terbatas katulahnya dari SKB 4 Menteri memang harus kita taati itu pun harus protokol kesehatan harus teks suhu harus pakai masker satu kewajiban harus cuci tangan ini mudah-mudahan nanti bisa masuk sehingga agak kejenuan Anda ini agak mulai terkurangi karena ini tidak yang merasakan tidak hanya kita tetapi segini ini merasakan demikian dari saya selaku wakak kurkulum saya ucapkan terima kasih atas partifikasi anak-anak semua sampai detik ini masih 540 yang aktif ini ya kalau pagi tadi hampir 100% dibuka Pak Kepala mungkin ini sudah ada ada acara yang lain tapi harapan kami nanti pembelajaran mulai sudah dibuka Pak Kepala mulai besok pagi ini sudah mulai pembelajaran daring tolong anak-anak ikuti dan khususnya kelas 12 silahkan nanti bisa konsultasi tentang perguruan tinggi secara daring juga nanti akan saya bentuk tim untuk awal-awal bisa dengan saya dulu nanti kalau nanti sudah PTM Anda bisa nanti ketemu kita jelaskan bahkan kalau masuk nanti saya masuk kelas saja secara berkiriran saya beri penjelasan membangun semangat Anda tanamkan diri Anda di Man 1 Surakarta itu masuk kuliah yang hanya satu tempat anak itu bisa aktif bisa diterima di empat tempat misalnya UTBK Anda diterima anak 6 PTM kan wajib wajib diambil dan jumlahnya terbatas misalnya Anda UTBK diterima sepan diterima mandiri diterima yang politekes diterima politeknik diterima sudah lima itu ini ada anak yang diterima itu dari tujuh tempat termasuk swasta jadi diterima di negeri itu ada lima tempat yang duanya di swasta ini kan juga membanggakan man satu mengatakan orang tua nah ini semangat Anda benar-benar terbentuk mudah-mudahan ini juga mengalir ke Anda yang kelas 12 sekarang kurang lebihnya mohon maaf waktu saya kembalikan kepada MC Bukurun dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Ahmad Badmin yang telah memberikan informasi akademik kepada kami semua dan tadi yang kita garisbawahi bahwa Mansatu Surakarta itu adalah sekolahnya para juara ingat ya anak-anakku semua yang Man Satu Surakarta itu adalah sekolahnya para juara mari kita bersama-sama mengisi dan aktif tampil di panggung kompetensi majuasa dari berbagai ranah apapun Mansatu Surakarta memberikan wadah untuk kalian bisa juara nah bagi kalian yang kelas 12 ayo kita ukir prestasi dari senam PTN dari UTBK dari sekarang ini niati dari kalian niati dari hati kalian bahwa saya pengen sukses awal sukses dari Mansatu Surakarta anak-anak suju suju ya oke anak-anakku semuanya kita sudah memasuki di acara penghujung penghujung kegiatan kuliah bersama mengawali kegiatan belajar-mengajar pembelajaran 2021-2022 2021-2022 maka kita bangun semangat bersama-sama untuk selalu eksis untuk selalu aktif dalam kegiatan pembelajaran khususnya anak-anakku kelas 11 jangan beranggapan wah aku kelas 11 nanti UTBK nya tidak seperti itu kalian bisa nyelengi nilai-nilai untuk mengisi rapot senam PTN senam PTN itu digunakan nilai semester 1 semester 2 semester 3 semester 4 dan semester 5 untuk kelas 11 masih ada kesempatan 3 semester ya kan kelas 11 berarti kalian ada kesempatan untuk mengisi nilai bagus untuk semua mata pelajaran di semester berapa semester 3 maaf semester 2 semester 3 semester 4 semester 5 itu yang kelas 11 kemudian untuk yang kelas 12 kalian masih ada kesempatan satu semester satu semester yaitu semester 5 ukir nilai sebagus mungkin untuk semua mata pelajaran walaupun mungkin saat ini pembelajaran di awal itu mungkin dengan daring tapi tunjukkan keaktifan kalian bahwa saya aktif karena memang ada beberapa guru keaktifan itu membuat juga sebuah penilaian tersendiri aktif aktif untuk mengerjakan tugas nah dengan membuat suatu keaktifan kalian dalam kegiatan pembelajaran itu insya Allah akan memberikan nilai plus tersendiri pada nilai rapor kalian itu ya anak-anakku kelas 11 dan kelas 12 ukir prestasi sebaik mungkin ukir semaksimal mungkin manjada wajada kalau kita mau pasti bisa manjada wajada kalau kita mau pasti bisa ingat-ingat itu dalam angan-angan kita dalam pikiran kita nah tapi kita kembali kepada feedback tadi dari Ustadz Ali kita juga tidak kesuksesan kita itu tidak lepas dari ridho orang tua nah setiap habis sholat kamu kalau misalkan jamaah dengan bapak atau ibu silahkan minta doa restu pada bapak dan ibu pak bu doakan ya semoga saya sukses semoga saya bisa dimudahkan dalam melanjutkan keburuan tinggi itu silahkan nyumun doa restu karena memang doa restu dari orang tua itu akan memberikan kesuksesan kelancaran bagi anak kalian semua untuk anak kalian semua kemudian besok itu kan sudah mulai aktivitas KBM jangan lupa sholat duha awali semua aktivitas kalian kegiatan belajar mengajar dengan sholat duha bagi kalian yang mungkin belum pernah atau mungkin istilahnya kan jogelangan sholat duha mulai hari ini kita niati setiap hari jangan sampai melupakan meninggalkan yang namanya sholat duha walaupun cuma dua rekaat walaupun cuma dua rekaat silahkan laksanakan yang namanya sholat duha karena yang namanya sholat duha awal segala kegiatan hari itu akan dimudahkan akan dilancarkan dan akan membuahkan hasil yang bagus tanamkan dalam menset kita bersama bahwa dengan sholat duha kita akan dimudahkan dilancarkan hasil prestasi yang bagus itu akan kita raih dengan nyaman ya kan nah kemudian baca Al-Quran jangan sampai kalian tinggalkan juga dalam satu hari pun kalau misalkan di setiap event sebelum KBM mungkin ada wali kelas yang mengatindakan harus ada yang baca Al-Quran walaupun dengan disif ya mungkin untuk absen satu dua ini yang baca Al-Quran jam tujuh nah silahkan tapi rutinitas kita walaupun hanya satu rukuk saja tapi yang kita harapkan walaupun kelas seluruh kelas seluruh jangan jadi walaupun hanya dengan satu rukuk saja kita harus tetap membaca Al-Quran maka kecerdasan Al-Quran itu tadi yang harus kita pegang kita tidak hanya kecerdasan intelektual kecerdasan semua kita kembalikan kepada Allah jangan lupa dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah salah satunya dengan tidak meninggalkan kiraatul Al-Quran di setiap hari ya anak-anakku sebelum kita tutup saya hanya menginformasikan yaitu beberapa poin ini ada selet semoga kalian bisa bisa membacanya mungkin tadi pagi sudah diser wali kelas tentang jadwal sampun ya jadwal kegiatan daring memang untuk seminggu ini sampai dengan tanggal 20 kita masih daring mohon bisa diterima dengan ikhlas dan semoga nanti setelah tanggal 20 ada kebijakan baru dan kondisi pandemi yang mungkin sudah tidak memanas kondisi di Solo mungkin sudah oran atau mungkin lebih baik lagi nanti mungkin akan PTM bisa kita jalani bersama-sama kita itu semua berdoa kepada Allah semoga di masa pandemi ini kita diberikan kemudahan diberikan kesehatan diberikan kekuatan lahib sehingga kita bisa melaluinya dengan lancar sukses dan hasil yang bagus anak-anakku coba bisa melihat tayangan saya ini bisa ya bisa oh Alhamdulillah jam kegiatan belajar mengajar itu sama seperti yang kemarin jadi kalian kelas 11 kelas 12 mestinya sudah tahu kapan kita mulai KBM mestinya kalian sudah stay mulai jam 7.30 itu sudah di depan laptop walaupun dari BP ataupun dari wali kelas itu mungkin sudah informasikan tentang absen diri kalian oke ikuti aja nah itu salah satu mendidik kalian untuk disiplin nah kecerdasan kecerdasan yang namanya kecerdasan spiritual tadi adalah kedisiplinan itu juga terbentuk dari saat kita mengikuti KBM daring ikuti saja nah setelah itu kemudian mulai stay di depan laptop atau mungkin di depan HP itu jam 7.30 sampai 8.30 itu jam pertama ayo ikuti jangan disambil dengan yang lain saat KBM jadi untuk kali ini jangan seperti KBM daring kita kemarin mungkin kita semakin absen berpidulan beladas kita nggak tahu jangan seperti itu karena itu salah satu ya mengingkari diri kita sendiri ayo kita kita belajar yang khusus kita belajar yang kona'ah kita belajar yang istikomah betul-betul di sesi-sesi KBM daring kita juga stay di rumah stay di depan laptop stay di depan apa itu di depan HP dan segala macam alat media apapun kita ikuti sampai dengan jam keempat itu adalah KBM yang kita ikuti yang wajib kita ikuti kemudian setelah itu nanti ada tutorial tutorial itu nanti dimulai jam 1 itu untuk kegiatan kelas full day kelas asrama itu nanti kita tambahkan dengan tutorial nah kapan itu dimulai nanti ada informasi atau pengumuman tersendiri yang akan disampaikan oleh wakil kepala bagian kuriklum oleh Pak Wadimin nanti silahkan semua informasi nanti lewatnya di wali kelas jadi kalian harus proaktif untuk selalu mengupdate status dengan wali kelas karena wali kelas akan selalu mengeser kegiatan-kegiatan apa yang akan berlangsung dan kegiatan apa yang harus kita ikuti bersama ini untuk yang jam pelajaran kalian masih sudah tahu kemudian untuk struktur kurikulum nah struktur kurikulum kalian juga perlu tahu ini nah ini untuk yang kelas 11 terlebih dahulu kelas 11 ini untuk yang pagi seperti biasa kalian menguuti ada beberapa mapel yaitu ada kelompok wajib kelompok wajib A kelompok wajib B dan segala macam nah untuk yang tutorial ini untuk yang anak-anak boarding dan full day serta yang PK itu ada beberapa kegiatan tutorial di sini ada riset dan pelitian itu khusus untuk kelas IPA ya kan kemudian untuk yang Cambridge kimia Cambridge matematika itu khusus untuk kelas yang boarding itu adalah materi pembelajaran dengan bahasa Inggris kemudian Tufel itu juga nanti ada tambahan agar kita juga siap di depan go internasional dari awal kita sudah belajar bahasa Inggris jadi Tufel kemudian juga ada robotik nanti dipandu oleh Pak Toro itu nanti untuk yang kelas 11 yang boarding kalau untuk yang robotik kemudian bagi kalian yang mungkin di luar jurusan atau misalkan dari full day itu silahkan bisa komunikasi dengan Pak Toro kalau misalkan saya berminat untuk ikut robotik silahkan hubungi Pak Toro jadi silahkan kalian proaktif untuk segala event-event lomba event-event kegiatan khusus hubungi guru-guru yang bersangkutan kemudian jadwal kalian kemarin sudah di-share atau pagi tadi mungkin sudah di-share oleh wali kelas silahkan dilaksanakan sesuai dengan jadwal tersebut dan silahkan ikuti dengan semangat ya anak-anakku nah ini yang penting kita perhatikan dalam pembelajaran online yang pertama ini kelas online atau daring itu menggunakan aplikasi Google Classroom itu silahkan itu kebijakan dari guru dan kesepakatan dengan kalian bisa menggunakan Google Classroom bisa menggunakan Zoom ataupun dengan WA ataupun dengan YouTube kadang-kadang ada guru yang membuat suatu aplikasi pembelajaran kemudian di-share di YouTube nah silahkan dibuka untuk masing-masing pelajaran nah itu semua tergantung daripada kesepakatan antara siswa dan guru silahkan komunikasikan misalkan ada semua guru kok menggunakan Zoom wah itu silahkan diatur dikomunikasikan ingat dengan komunikasi semuanya akan lancar kemudian untuk platform e-learning kalau tahun kemarin kan kita bersama-sama antara guru dan murid sama-sama menggunakan platform e-learning itu milik madrasah nanti jika memungkinkan kita juga akan memakainya lagi nanti kebijakan daripada pusatnya kita tunggu saja kemudian yang kedua peserta didik itu mempersiapkan akun dengan menggunakan nama masing-masing jangan menggunakan nama samaran seperti zoom tadi saya lihat ada yang menggunakan nama samaran jangan karena guru-guru itu melihat dari by name kalian itu langsung bisa mencatat laptop itu guru-guru memang super aktif selain di laptop di depan itu ada banyak kertas absen nama-nama kalian kalau kalian ada nama langsung dicendang kalau kalian punya nama samaran kemudian dicari di daftar nama siswa di kelas kalau nggak ada nah namamu malah tidak tertulis rugikan kalian jadi jangan menggunakan nama samaran anak-anak itu sangat merugikan kalian malahan kemudian kelas online itu dimulai dari jam 7.30 sampai dengan 11.45 itu untuk yang sesi pagi itu semua wajib ikuti kemudian untuk nanti tutorial itu berjalan mulai jam jam 1 termasuk juga untuk kelas workshop itu nanti ada kegiatan workshop ada jadwal tersendiri untuk kelas workshop itu nanti setelah jam 1 walaupun nanti dalam KBM yang sudah normal artinya normal itu seperti yang dulu mungkin kita pernah lalui bersama-sama dari jam pertama sampai jam ke-9 itu nanti kelas workshop kita adakan ada jadwal di pagi hari nanti kalau kondisi sudah normal tapi kalau untuk daring ini jadi untuk kegiatan workshop tetap kita jadwalkan di jam tutorial jadi mulai jam 1 sampai dengan jam sore kemudian nomor 4 peserta didik atau siswa harus sudah mempersiapkan diri dan memastikan jaringan internet jangan sampai wancini KBM malah kotanya habis wancini KBM malah baterainya di laptop habis boleh cah-cah sani bingungi nah akhirnya telat masuk KBM nah itu jangan sampai terjadi jadi kita pun juga harus siap guru ataupun murid atau siswa itu 10 menit sebelumnya itu harus sudah menyiapkan diri nah dan memastikan jaringan internet bagus kemudian yang kelima nah ini bagi siswa kalian yang sakit itu jangan terus diem saja jadi bagi kalau kalian yang sakit atau ada keperluan darurat akhirnya keperluan darurat itu misalkan ada kepentingan cari sim misalkan kemarin ada yang cari sim tapi karena kalau cari sim kan kita harus pergi ke di tempat di koles jadi kalau misalkan sakit ada keperluan yang keperluan darurat itu wajib izin kepada wali kelas nah orang tua bisa menghubungi wali kelas ataupun BK silakan dengan WA JAPRI saja bisa ataupun langsung jangan sampai kalian tidak hadir tanpa ada keterangan apapun kemudian yang keenam selama durasi jadwal pembelajaran online nah itu tadi kalian harus stay di rumah atau di ruangan atau di dalam satu ya tidak di jalan lah ya kan orang disambi umbah-umbah kalian ke ABM disambi adus apalagi jangan ya jadi ya kita benar-benar seperti pembelajaran lah walaupun mungkin tidak pakai seragam ya kan tapi kita tetap tampil tampil resmi lah di depan laptop seperti guru-guru pun insya Allah juga seperti itu jadi kalian pun juga menyesuaikan nah saya lihat tadi ada rambut-rambut yang agak gondrong-gondrong itu nah mulai dirapikan lah tadi saya lihat ada yang malah bergaya rambutnya disilak-silak itu menunjukkan bahwa rambutnya sudah panjang cowok tadi namanya siapa saya lupa saya catat tadi tadi hanya mencatat saja nah itu mungkin dirapikan lah pakai paci lah kelihatan yang alim soleh soleh kemudian saat KBM saat KBM dihari kalian juga jangan disambil main game wah guru aku tak main game lah jangan karena kan saat KBM itu jelas guru akan memberikan informasi akan memberikan ilmu belajar nah belajar dipelajari difahami kalau misalkan ada yang belum jelas tanyakan aja pada guru dengan WA ataupun dengan ya telpon langsung lah nah konsultasikan dengan BKM kalau misalkan ada suatu permasalahan saat kalian mengikuti pembelajaran insya Allah guru akan semangat juga karena guru itu kalau selamat daring itu malah 24 jam jadi KBM sampai dengan jam 12 kan ya kemudian setelah itu mengatasi tutorial sore setelah itu sore sampai malam itu masih ada anak-anak yang japri tanya soal ini kemudian konsultasi tentang hal-hal yang pembelajaran jadi malah guru itu memang 24 jam bekerja terus untuk melayani kalian dan insya Allah semuanya ikhlas dan senang menemani kalian melayani kalian untuk menyelesaikan segala permasalahan yang kalian hadapi baik itu ilmu pengetahuan yang dipelajari ataupun permasalahan-permasalahan yang mungkin kalian hadapi di kesaharian selama KBM dari ya anak-anakku ini tadi jangan sampai kalian sambi apalagi dengan game karena anak-anak itu biasa sambi dengan game sehingga yang penting napsen jangan seperti itu itu tahun-tahun yang sebelumnya tapi untuk tahun ini tahun ini jangan yang penting napsen itu jangan tapi yang penting ilmunya yang penting ilmu belajar jadi dari Ustadz Ali belajar belajar biar kita itu hidup kalau kita tidak belajar berarti kita tidak hidup ya kan kalau kita tidak belajar berarti kita tidak hidup nah seperti tadi malah ada kata yang mungkin sangat menohok sekali tadi apa ada kata binatang yang tadi disebutkan ya kan nah kita manusia hidup dengan sungguh-sungguh belajar kemudian 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 saat zoom ataupun saat kalian KBM baik dengan Google Classroom atau dengan WA gunakan kata-kata yang sopan dengan diri jangan bro cara nikit dia bro pak kura mudeng bro jangan seperti itu enggak dengan gurunya kok nyebut lah gurunya muda kok jangan seperti itu beliau adalah gurumu walaupun masih muda tapi hormatilah nah kecerdasan spiritual kecerdasan apa itu emosional itu kita gunakan itu yang namanya cerdas kita termasuk orang-orang yang cerdas ya kita siap menjadi orang-orang yang cerdas jadi bro aku ramudeng ini bro pak aku ramudeng pak ya pak semua gak jangan gitu hormati dia sebagai orang tuamu bu mau tanya ustazah bu mau tanya kok ini saya kurang paham ya bisa dijelaskan untuk yang nomor ini bagaimana penyelesaian untuk nomor ini bu bagaimana penyelesaian untuk nomor ini tat nah itu silahkan dikomunikasikan nah itu saat nah jangan terus seperti tadi di zoom ini saya lihat memang ada yang agak yang mungkin kurang sopan ada yang teriak teriak tadi kemudian ada gambar layar yang mungkin malah menunjukkan kakinya masya Allah jangan diulangi ya sayang ya jangan diulangi tadi saya lihat di gambar-gambar kalian itu seharusnya kan harus pajah kalian yang kelihatan alim soleh-solehahnya tapi ada beberapa sih yaitu mohon ini yang terakhir aja mohon untuk berikutnya tidak diulangi ya kemudian yang ke sembilan nah silahkan diharapkan untuk merespon apabila diminta untuk sebagai bentuk aktifan ada salah satu guru yang mungkin presensi itu mungkin salah satu penilaian seperti saya juga nanti untuk siswa yang kelas 12 nanti bisa bertemu di jadwal saya saya adalah guru matematika saya bu hurun masrah saya mengampu matematika di kelas 12 nah nanti salah satu presensi itu merupakan salah satu bentuk keaktifan kalian itu salah satu penilaian juga ya kan nah walaupun dengan berbagai macam tugas yang nanti mungkin akan kita olah bersama kita respon bersama-sama jadi kalau misalkan ada guru yang memberikan apa itu tugas yang perlu direspon silahkan direspon kalau misalkan ada suatu kondisi dimana kalian mungkin secara deadline kalian tidak mengirimkan tugas itu mohon dikomunikasikan jangan diem saja misalkan karena kita kondisi saat ini kita lagi sakit karena memang kondisi pandemi itu kita tidak bisa menebak kondisi kita kita dengan broadcast yang mungkin sudah ketat kadang-kadang kita juga flu kadang-kadang kita juga batuk kadang-kadang badan kita lemes tanpa kita rencanakan walaupun kita sudah broadcast pas pakai maskor sudah banyak vitamin atau madu yang mungkin harus kita konsumsi tapi karena kondisi memang ini lagi memanas ini kadang-kadang itu tadi badan kita sudah tidak capek mau belajar pusing yaudah komunikasikan dengan guru baik-baik bu maaf saya hari ini belum bisa mengirim materi atau belum bisa mengirim tugas yang ibu bebankan atau ibu yang kirim kepada kami mohon untuk dimaafkan mungkin kalau kondisi saya sudah sehat saya akan mengirimkan besok ibu begitu kan bisa komunikasikan dengan telpon atau dengan japri semuanya akan berjalan dengan baik siap dengan seperti itu siap anak-anakku untuk bisa merespon dengan positif berikutnya yang ke-10 ini tadi sudah kan sudah menyinggungnya mohon dikomunikasikan apabila ada keterlambatan kalian dalam pengiriman tugas ataupun yang lain yang harus dikendaki guru harus dikumpulkan atau mungkin keterlambatan dikarenakan juga karena koneksitas anda koneksitas kalian mungkin kurang bagus sehingga pengirimannya terkendala itu komunikasikan saja jadi jangan terus kamu cuek ya sehingga penting naik kelas yang dicari bukan itu jadi bukan penting mudah kelas bukan itu respon kita jadi kita termasuk yang cerdas cerdas dalam intelektual kepinteran yang kita kuasai cerdas dalam emosional kita bisa menguasai apa itu emosi kita spiritual nah ini kecerdasan spiritual kalau dari Pak Ali tadi sampai dengan 74% kita betul-betul cerdas itu 74% bisa menguasai apa tadi kecerdasan spiritual nah saya yakin kalian bisa kalian anak-anak hebat kalian anak-anak cerdas cerdas semuanya kemudian berikutnya masih ada lagi ini kita patuhi bersama-sama jika terjadi kesulitan dalam pemahaman materi peserta didik atau siswa bisa komunikasi dengan Bapak Ibu yang mengajar ya kan bisa di luar jadwal pelajaran atau pada saat ada jadwal mandi itu nah atau bisa dibantu dengan BK nah kadang-kadang bisa komunikasi dengan BK nanti ada waktu permasalahan dari BK bisa menyampaikan ke guru mata pelajaran ya nah jika ada kendala teknis nah bisa langsung komunikasi dengan yang tadi wali kelas jadi wali kelas dan BK guru BK itu adalah orang tuamu di sekolah segala macam permasalahan saat kita pembelajaran itu silahkan komunikasikan dengan wali kelas apa itu istilahnya kan buat hubungan yang baik hubungan yang indah hubungan yang bagus antara kalian dengan wali kelas beserta dengan BP atau BK juga nah anak-anakku sekalian itu tadi yang perlu kalian ketahui yang perlu kalian bisa fahami bersama-sama semoga untuk kedepannya kita bisa lebih baik lebih sukses dan saya yakin kalian bisa menjadi orang-orang yang sukses dan cerdas ya nah waktu sudah menunjukkan pukul 10 lebih 20 ternyata melewati daripada apa itu skedul skedul tadi kan jam 10 yang disedari wali kelas itu kan jam 10 kita selesai tapi Alhamdulillah karena kita antusiasi yang bagus antara kalian siswa antara guru-guru pendamping antara para ibu narasumber nah kegiatan ini sampai dengan jam 10 20 masih berlangsung saya kira kegiatan ini bisa kita tutup bersama-sama tapi sebelum kita tutup saya mau membacakan doa buat kalian situasi Suiman 1 Surakarta saya harapkan kalian mengamini dan semoga Allah mengabulkan doa yang kita baca bersama-sama sebelum kita tutup kita baca dulu saya bacakan doa dulu ini karena saya enggak apa sambil baca doa yang khusus diperuntukkan untuk kalian Suas Isri Man 1 Surakarta satu kalimat doa yang sangat indah sekali silahkan mengamini dan insya Allah dan kita berharap dan positif thinking bahwa Allah akan mengabulkan doa yang kita baca hari ini kita baca bersama-sama Fatiha dulu untuk siswa-siswi Man 1 Surakarta Amin Allahumma ca'al awla danakuluhum siswa-siswi Man 1 Surakarta soliha wato'atan semoga menjadi anak-anak yang soleh dan taat Amin Amin Mementara Adik diberikan ilmu yang diberikan akal yang cerdas diberikan akal yang cerdas yang pintar dan mendapatkan hati diberikan hati yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah SWT Amin Dan semoga kalian semua siswa-siswi man satu Surakarta mendapatkan ilmu yang luas Dan kalian semua siswa-siswi man satu Surakarta Mempunyai jasat yang sehat, tubuh yang sehat, sihat afiah yang penuh dengan baraka Allah Bismillahirrahmanirrahim Doa kita bersama, kalian berhasil dalam menjalani kehidupan ini Dan semoga kebahagiaan dunia dan akhirat bisa kita raih bersama-sama Nah anak-anakku sekalian terima kasih atas atensinya hari ini Semoga kita bersama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Bermanfaat dan semangat Dan kita besok pagi KPM kita besok pagi Semangat Semangat anak-anakku Semangat 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 Bahwa kita semangat Untuk menghadapi kebijakan pembelajaran tahun 2021-2022 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Manjada 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 Wajada 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 Terima kasih atas perhatiannya kepada Bapak Ibu dan juga kepada Bapak Ibu Wali Kelas Terima kasih juga kehadirannya di acara Zoom hari ini Dan terima kasih kami ucapkan juga kepada semua siswa siswiman satu surat kata yang telah bergabung di Zoom hari ini Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah tadi sudah dan akhirul malam Manjada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih diri Mumpah besok pagi Mumpah besok pagi Silahkan Satu persatu Kita tunggu Terima kasih kepada tim IT yang telah memfasilitasi kegiatan Zoom hari ini Dan Alhamdulillah respon anak-anak bagus Dan menunjukkan bahwa kalian betul-betul anak-anak yang sukses Amin 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 pada tidak lift masih kangen atau melihat Oh kangen sudah satu tahun ya atau lebih kalian tidak bersata buka dengan teman-teman sekelas sudah boleh keluar nanti kalian keluar nanti kalau sudah banyak yang keluar nanti saya juga lift tersendiri kita ingin kita juga akan mengadakan kegiatan yang lebih nah kalau misalkan mau kontak persen dengan saya saya buburu Mas Laha nomor HP 08129 324 17 guru matematika Bu Oke guru matematika kita jumpa untuk kelas 12 ya besok siang Bu matematika adalah pelajaran yang mudah menyenangkan ilmu yang menyenangkan matematika masih ada 54 yang belum lift saya tunggu saya keluar terakhir sendiri ya saya Oh siap Bu masih ada 54 yang belum lift saya tunggu karena saya tidak akan lift kalau masih ada yang ada di sini sini ini di absen Bu iya kan wali kelas yang absen Oke Bu Oke ayo cak bagus semuanya sukses buat kalian ya Bu terima kasih Bu sama-sama Oke saya tunggu lift kalian kalau kalian sudah lift saya pun akan lift dan nanti Zoom kita akhiri kita tutup dari hostnya Ujian Hai Hai Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.